Ada formasi pelindung di luar gerbang neraka. Formasi ini tidak terhalang oleh orang biasa manapun dari gerbang neraka karena mereka semua memiliki saudara kembar yang bisa melewatinya secara langsung. Ada pun bagi yang datang dari luar atau yang belum resmi memperoleh anak kembar dari gerbang neraka harus meninggalkan jalan keluar. Muyu yakin bahwa kuburan yang sepi ini adalah pintu masuk ke gerbang neraka, tapi dia tidak punya cara untuk memverifikasinya. Dia telah lama bersembunyi di sini dan telah melihat banyak orang dari gerbang neraka muncul dari udara tipis dari dataran terpencil. Mereka meninggalkan dataran, dan ada juga murid dari gerbang neraka yang kembali dari luar yang langsung terbang menuju dataran. Setelah melewati formasi hantu, mereka akan menghilang. Ada begitu banyak murid dari gerbang neraka yang datang dan pergi sehingga Muyu pasti tidak bisa memaksa masuk. Meskipun dia bukan milik ruang waktu ini, orang-orang di sini masih bisa membunuhnya. Menghadapi keberadaan kolosal seperti gerbang neraka, dia masih tidak bisa lengah. Aku tahu cara masuk. Muyu memandang para murid dari gerbang neraka yang datang dan pergi dari waktu ke waktu. Hatinya tergerak, dan dia meninggalkan kuburan yang sepi. Dia berbalik dan melesat ke arah menjauhi gerbang neraka. Dia mengikuti seseorang dari gerbang neraka yang baru saja keluar dari gerbang neraka untuk melakukan sesuatu. Orang dari gerbang neraka ini hanya berada pada tahap keluar tubuh. Dia memasang ekspresi tergesa-gesa dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan, menuju kota di kejauhan. Sosok orang Jepang itu dengan cepat keluar dari hutan. Namun saat ini, sebatang akar pohon terbang entah dari mana dan langsung melilit tubuhnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah kehilangan kesadaran. Dengan cara ini, kita hanya perlu membiarkan dia membawa kita masuk. Muyu memandang orang dari gerbang neraka yang dalam keadaan linglung dan telah dikendalikan oleh kayu jiwa dewa dan tersenyum sedikit. Apakah kita akan bersembunyi di muling dan membiarkan dia membawa kita melewati formasi? Naga Teng bertanya. Tentu saja tidak. Bahkan jika kita bersembunyi di muling, formasi seni hantu akan tetap mengetahui keberadaan kita. Kita harus membiarkannya membawa kita masuk melalui pintu masuk, kata Muyu. Formasi susunan itu sangat aneh, dan Muyu tidak berani mengambil risiko. Kayu jiwa dewa memberi Muyu pemahaman awal tentang situasi orang ini. Nama orang Jepang itu adalah Gui Cheng Liang, dan dia adalah kapten penjaga di gerbang neraka. Kali ini, dia keluar untuk menemukan 17 jiwa yang mati pada tengah malam. Dikatakan bahwa itu untuk pengorbanan misterius. Adapun pengorbanan macam apa itu, identitas Ghost from Conscience tidak cukup untuk diketahui. Muyu kemudian bertanya tentang pemindahan jiwa. Sayangnya, orang ini juga tidak tahu apa-apa. Pemindahan jiwa memang misterius. Hanya eselon atas gerbang neraka yang mengetahuinya. Ada orang-orang dari gerbang neraka yang sebenarnya adalah Gui Cheng Liang. Sungguh sebuah lelucon. Suai kecil dengan senang hati menggerogoti roti. Mati di tengah malam, tidak masalah apakah mereka dibunuh atau mati secara alami, kan? Naga teng bertanya dengan jijik. Muyu merasa sangat muat dengan cara orang-orang dari gerbang neraka melakukan sesuatu. Namun, karena mengira dia datang ke sini hanya untuk mencari keberadaan pemindahan jiwa, dia tidak dapat mengganggu cara orang-orang dari gerbang neraka melakukan sesuatu. Setelah membiarkan orang dari gerbang neraka ini membawanya ke gerbang neraka, Muyu harus membiarkan Gui Cheng Liang terus mengumpulkan 17 jiwa. Kita harus cepat. Muyu menarik Suai kecil dan Dragon teng ke dalam muling. Ini karena jika mereka menunda sebentar, orang-orang yang diincar Gui Cheng Liang mungkin akan berubah. Begitu orang mati berubah, Muyu tidak yakin apakah itu akan mempengaruhi sejarah ruang waktu ini. Tebakan Muyu tidak salah. Untuk memasuki gerbang neraka, seseorang harus melewati makam. Gui Cheng Liang membawa muling dan segera sampai di depan makam. Dia mengulurkan tangannya dan menekan batu nisan itu. Aura hantu yang pekat melonjak ke batu nisan. Dengan sangat cepat, pola-pola aneh muncul di batu nisan. Kemudian, cahaya abu-abu menyala dan batu nisan itu perlahan tenggelam, memperlihatkan lubang hitam pekat. Lubang ini sangat dalam. Itu adalah tangga batu yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Gui Cheng Liang baru masuk melalui jalan ini ketika dia pertama kali masuk. Setelah itu, dia berlatih di gerbang neraka. Baru setelah dia mendapatkan saudara kembarnya, dia pergi untuk pertama kalinya. Gui Cheng Liang tidak menggunakan jalan ini untuk memasuki gerbang neraka selama 20 tahun. Mengenai seberapa banyak perubahan di dalam, Gui Cheng Liang tidak yakin. Orang normal dari gerbang neraka tidak akan menggunakan jalan ini karena tidak diperlukan. Namun, dia masih ingat rute umumnya. Namun, Gui Cheng Liang pernah mengatakan bahwa ada orang yang menjaga jalan di bawah. Oleh karena itu, Muyu harus waspada. Untungnya, kayu jiwa dewa dapat mengendalikan orang tanpa mereka sadari. Dia merasa bahwa dia harus bisa membodohi mereka. Setelah menuruni tangga, dia melihat jalan batu yang panjang. Api hijau hantu tergantung di kedua sisi dinding batu, menarik bayangan Gui Cheng Liang sangat panjang. Lingkungan sekitar sangat sepi. Hanya suara tetesan air yang terdengar dari waktu ke waktu. Gui Cheng Liang berjalan melalui jalan yang panjang dan sempit. Kemudian, sebuah jembatan kayu sempit muncul di hadapannya. Di sisi lain jembatan ada tangga yang mengarah ke atas. Dalam ingatan Gui Cheng Liang, selama dia berjalan melewati jembatan ini dan melangkah ke tangga, dia akan bisa memasuki gerbang neraka. Bagian bawah jembatan kayu itu tidak berdasar. Ada banyak sekali roh kebencian yang melayang di bawah tanah. Dari waktu ke waktu, akan terdengar jeritan yang sangat menyedihkan. Itu tidak ada habisnya. Mendengarkannya membuat bulu kuduk berdiri. Kamu berasal dari kam hantu yang mana? Mengapa kamu ingin menyeberangi jembatan ketidakberdayaan? Sebuah suara menyedihkan tiba-tiba muncul di belakang Gui Cheng Liang. Itu membuat Mu Yu ketakutan. Baru kemudian dia menyadari bahwa di sudut gelap, ada seorang wanita tua dengan wajah khawatir. Seluruh tubuh wanita tua ini seakan tenggelam dalam bayang-bayang. Jika dia tidak mengeluarkan suara, Mu Yu pasti tidak akan menyadari bahwa ada orang yang hidup di sini. Di samping wanita tua itu ada sebuah baskom batu. Cekungan batu itu mengambang di udara. Itu diisi dengan cairan merah. Bahkan ada gelembung-gelembung yang membuat perut mual. Di sekeliling baskom batu ada empat mangkuk besar. Sepertinya mereka digunakan untuk menampung cairan di dalam baskom batu. Wanita tua itu perlahan berdiri. Dia tampak sangat tua dan tubuhnya sangat kurus. Seolah embusan angin akan merenggut nyawanya. Namun, aura yang samar-samar beredar di sekujur tubuhnya membuat jantung Mu Yu berdebar. Tingkat kultivasi wanita tua ini mungkin jauh melampaui tahap penggabungan tubuh. Wanita tua di gerbang neraka bernama Mengpo. Dia ada di sana untuk menyambut murid baru. Setiap murid baru gerbang neraka harus meminum sup Mengpo di sampingnya. Adapun alasannya, tidak ada yang tahu. Mengpo sedang bersandar pada tongkat penyangga tulang. Seluruh kruk dipenuhi dengan ki hantu. Apalagi gagang kruknya sebenarnya adalah telapak tangan orang hidup. Kulit telapak tangan terlihat sangat kasar dan dipenuhi kapalan. Telapak tangan menghadap ke atas. Itu dalam genggaman kosong. Dan tangan Mengpo yang tampak seperti kulit jeruk kering kebetulan sedang memegang tongkat penyangga. Itu adalah fenomena yang sangat aneh. Itu membuat bulu kuduk orang berdiri. Dui Cheng Liang tidak tahu bahwa dia sedang dikendalikan. Dia hanya tahu bahwa dia harus melalui jalan ini. Itu saja. Adapun mengapa dia harus melalui jalan ini. Dia tidak tahu. Dia merasa itu hanya momen mendadak. Murid. Murid berasal dari kamp ke-17. Alasan mengapa saya lewat sini adalah karena. Karena. Gui Cheng Liang tidak bisa menjawab. Dia terus memandangi tongkat di tangan wanita tua itu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. 20 tahun yang lalu, Gui Cheng Liang adalah murid baru gerbang neraka dan meminum sup Mengpo. Konon sup Mengpo itu adalah sup yang digunakan untuk merebus tulang orang mati. Hanya mereka yang meminum sup orang mati yang memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota gerbang neraka. Rasanya sangat mengerikan. Dia masih mengingatnya dengan jelas. Gui Cheng Liang menelan seteguk air liur. Meskipun dia adalah orang dari gerbang neraka, dia sangat takut dengan Mengpo yang menjaga jembatan ketidakberdayaan ini. Karena hampir semua orang pernah mencicipi sup Mengpo miliknya. Itu bukanlah hal yang enak. Muyu segera membuat alasan untuk Gui Cheng Liang. Saat muridku menjalankan misi di luar, saudara kembarku mengalami kemunduran. Aku tidak bisa melewati barisan pelindung, jadi aku hanya bisa masuk dari sini. Gui Cheng Liang berkata dengan cepat. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tongkat penyangga Mengpo. Mengpo terbatuk dua kali dan mengangguk sedikit, jadi begitu. Anda sepertinya sangat tertarik dengan tongkat saya. Mengpo terus berkata, ini tangan suamiku. Setelah aku membunuhnya dan menyempurnakannya menjadi saudara kembarku, aku benar-benar tidak bisa berpisah dengannya. Jadi aku memotong tangannya dan menjadikannya kruk. Hanya dengan cara ini aku bisa bersamanya selamanya, bergandengan tangan. Aku, aku, aku tahu. Kamu, kamu menceritakan kisah ini kepadaku terakhir kali. Gui Cheng Liang berkata dengan suara gemetar. Semua orang di gerbang neraka pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Karena kruk ini terlalu aneh, seperti pasangan tua yang saling berpegangan tangan. Setiap anggota baru gerbang neraka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tongkat penyangga. Dia tidak takut karena betapa menakutkannya cerita itu. Lagi pula, orang-orang di gerbang neraka membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Memotong tangan seseorang bukanlah apa-apa. Alasan kenapa dia takut adalah karena saat pertama kali masuk, Sub Mengpo sudah menjadi mimpi buruk bagi penduduk gerbang neraka. Bahkan jika dia melihatnya lagi sekarang, dia masih sangat ketakutan. Setiap kali seseorang melihat tongkatnya, Mengpo akan mengecilkan asal-usul tongkat itu. Tentu saja Anda pernah mendengar cerita ini. Saya menceritakannya kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Bukan. Rekan kultifator asing, mengapa Anda ingin memasuki gerbang neraka saya? Mata keruh Mengpo tertuju pada rumput biasa-biasa saja di bahu Gui Chengliang. Berengsek. Saya benar-benar ditemukan. Hati Muyu sedikit terkejut. Sebelum datang ke sini, Gui Chengliang telah memberitahu Muyu tentang Sub Mengpo dan jembatan ketidakberdayaan. Dia awalnya mengira akan mudah untuk menyelinap masuk, tetapi dia tidak berpikir bahwa Mengpo tidak mudah untuk dihadapi. Siapapun yang ingin memasuki gerbang neraka milikku harus mampu bertahan dalam ujian Sub Mengpo. Rekan kultifator ini, apakah Anda juga ingin menjadi anggota gerbang neraka saya? Mengpo tidak terburu-buru memaksa orang luar itu mengungkapkan wujud aslinya. Sebaliknya, dia mengambil kruk dan perlahan-lahan mengulurkannya ke arah baskom batu yang melayang di udara. Muyu kemudian menemukan bahwa ujung kruk yang lain secara tak terduga adalah tangan seperti kulit jeruk yang layu. Kruk ini disatukan oleh kedua lengan si kembar Mengpo. Salah satu lengannya digunakan sebagai pegangan, sedangkan lengan lainnya digunakan untuk menopang tanah. Apa yang membuat Muyu merasa paling tidak terbayangkan adalah bahwa tangan di ujung kruk sebenarnya bisa bergerak bebas. Tangan di ujung kruk yang lain meraih mangkuk di udara, lalu mengambil semangkuk penuh Sub Mengpo merah yang menggelegak. Mengpo kemudian perlahan-lahan mengulurkan tongkatnya di depan mata Gui Cheng Liang. Jika kamu tidak meminum Sub Mengpo, kamu tidak dapat menyeberangi jembatan ketidakberdayaan. Mengpo berkata dengan tenang. Semakin Muyu melihat pemandangan ini, semakin aneh jadinya. Sebuah kruk yang disatukan dengan dua tangan sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Siapa sangka lengan yang ada di kruk juga bisa bergerak. Tangan di kruk menahan Sub Mengpo dengan kuat di udara, memberikan semacam rasa haus. Berlari Muyu tidak terlalu peduli. Dia langsung mengendalikan Gui Cheng Liang untuk membunuh Mengpo, sementara dia mengendalikan Muli untuk terbang menuju jembatan ketidakberdayaan. Tanpa Sub Mengpo, kamu tidak bisa menyeberangi jembatan ketidakberdayaan. 672 Muyu awalnya ingin menyelinap ke gerbang neraka dengan tenang. Dia tidak bisa menimbulkan keributan apapun, jika tidak, dia mungkin memperingatkan musuh dan membuat orang yang datang untuk mencuri jiwa kembali ke hati, tidak dapat berbuat apa-apa. Maka, Muyu akan menyianyiakan perjalanannya ke ruang dan waktu ini. Kini setelah dia ditemukan oleh Mengpo yang menjaga jembatan ketidakberdayaan, dia tidak punya jalan keluar lain. Dia hanya bisa menyelinap ke gerbang neraka dan mengambil langkah demi langkah. Dia juga berharap pencuri sage yang telah memperoleh jiwa kembali ke hati, tidak akan diganggu oleh keributan yang disebabkan oleh Muyu. Muyu harus tahu siapa pencuri sage itu. Hanya dengan begitu dia akan tahu di mana menemukan jiwa kembali ke hati, setelah kembali ke ruang dan waktu. Pedang Mulyu berubah menjadi lampu hijau dan menyapu menuju jembatan ketidakberdayaan. Jembatan ketidakberdayaan tidaklah lama, sepertinya panjangnya hanya sekitar 10 meter. Bagi Muyu, itu hanya masalah sesaat. Namun saat Mulyu melintasi jembatan ketidakberdayaan, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dia benar-benar sampai ke dasar tumpukan tulang. Ada ribuan kerangka bertumpuk di sini. Beberapa kerangka ini hanya setengah busuk sementara beberapa lainnya telah berubah menjadi tulang putih yang menakutkan. Seolah-olah dia datang ke neraka Asura. Untungnya, Muyu sudah mengalami adegan ini berkali-kali. Dia sudah terbiasa melihat kerangka dan kerangka. Dia berpengalaman dalam menangani hal-hal tersebut, jadi dia tidak panik. Ribuan kerangka tiba-tiba merangkak dari tanah dan menerkam ke arah Muyu. Tengkorak-tengkorak ini mengenakan pakaian orang-orang dari gerbang neraka. Sepertinya mereka berasal dari gerbang neraka. Muyu dengan cepat memikirkan sebuah kemungkinan. Tengkorak-tengkorak ini kemungkinan besar adalah saudara kembar dari orang-orang dari gerbang neraka. Kita harus tahu bahwa gerbang neraka selalu mengasuh murid-muridnya secara berpasangan. Ketika mereka mencapai level tertentu, mereka akan membiarkan mereka saling membunuh. Orang yang selamat kemudian akan dapat menyaring jiwa orang lain menjadi saudara kembarnya sendiri, dan tubuh saudara kembarnya kemungkinan besar akan ditinggalkan di tempat ini. Muyu benar. Ini memang si kembar yang dibunuh oleh orang-orang dari gerbang neraka. Tubuh mereka dikendalikan oleh seni hantu untuk melindungi gerbang neraka. Gerbang neraka telah berkembang selama ribuan tahun. Ada banyak sekali anak kembar yang telah meninggal. Tidak mengherankan jika tumpukan kerangka sebesar itu akan menumpuk. Namun, kerangka ini menerkam ke arah Muyu. Melihat momentum agresif mereka, mereka masih mempertahankan budidaya mereka ketika masih hidup. Ini sangat merepotkan. Mulyu langsung berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi dan membuat semua kerangkanya terbang. Di saat yang sama, aura kematian murni di tubuh Mulyu langsung menyerang kerangka tersebut dan melahap aura hantu di kerangka tersebut. Yang membuat Muyu paling kesal adalah kerangka ini tidak kehilangan kemampuannya untuk bergerak bahkan setelah aura hantu dimakan oleh Mulyu. Sebaliknya, mereka mengandalkan naluri untuk menerkamnya lagi. Namun, semakin banyak kerangka yang menerkamnya. Ribuan kerangka tidak ada habisnya. Bahkan Mulyu sedikit kewalahan. Tengkorak yang padat itu menerkamnya, tapi mereka tidak bisa dibunuh. Mulyu sudah sangat lelah. Cabang-cabang tempat muling berubah menjadi terkoyak oleh kerangkanya. Mereka tumbuh lagi dan terkoyak lagi. Terlalu banyak kerangka. Mulyu tahu bahwa dia tidak bisa terus membuang waktu seperti ini. Dia berbalik dan melihat platform batu kosong di belakangnya. Tampaknya dari sanalah dia berasal. Dia hanya bisa terbang menuju platform batu. Saat kakinya mendarat di platform batu, semua kerangka menghilang. Yang menarik perhatiannya adalah jembatan ketidakberdayaan yang panjang dan sempit. Di bawah jembatan ketidakberdayaan masih ada jurang maut. Masih ada roh kebencian yang berkeliaran. Aku sudah bilang kalau kamu tidak minum sup Mengpo, kamu tidak bisa menyeberangi jembatan satu papan. Tongkat Mengpo masih memegang semangkuk sup Mengpo yang bergelembung merah. Dia merentangkannya ke arah Muyu. Ekspresinya aneh. Dia membuka mulutnya yang ompong dan tertawa nakal. Muyu memandang Mengpo dengan waspada. Dia menemukan bahwa Mengpo tidak punya niat untuk bergerak. Bahkan ketika dia bergegas maju, Mengpo tidak punya niat untuk menghentikannya. Seolah-olah dia sengaja membiarkan Muyu pergi ke gunung kerangka agar dia mengerti bahwa tidak ada jalan ke depan. Saat ini, Gui Chongli yang terbaring di tanah tak sadarkan diri. Dia seharusnya dirawat oleh Mengpo. Bisakah orang luar juga meminum sup Mengpo? Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa wanita tua yang tampak lemah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setidaknya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Dia sekarang hanya punya dua pilihan. Temukan cara untuk menyeberangi jembatan dan menyelinap ke gerbang neraka. Atau, tinggalkan tempat ini. Tidak peduli siapa itu, hanya dengan meminum sup Mengpo mereka dapat menyeberangi jembatan. Mengpo tersenyum sedih. Apakah seorang tamu harus seperti ini? Kamu bukan tamu, jadi kamu harus minum sup Mengpo. Bagaimana jika aku tidak meminumnya? Muyu bertanya. Dari ingatan Gui Chongli yang, Muyu tahu bahwa sup Mengpo bukanlah obat yang baik. Itu setara dengan mencap jiwa setiap orang yang memasuki gerbang neraka, mengikat jiwa orang-orang gerbang neraka, membuat mereka tidak mampu menghianati gerbang neraka. Jika Muyu meminum sup Mengpo, maka dia akan terikat oleh teknik hantu. Akhir hidupnya akan lebih buruk lagi. Jika kamu tidak meminumnya, biarkan orang tuaku memberimu makan. Mengpo tertawa nakal. Kemudian, sesosok hantu muncul di atas kepalanya dan melayang di udara. Itu adalah seorang lelaki tua yang memakai topi jerami hitam. Matanya pucat dan tidak mempunyai pupil. Dia berjanggut dan terlihat sangat jahat. Kembaran Mengpo adalah Adipati Meng. Dia memandang Muyu tanpa ekspresi. Dengan lambayan tangannya, tongkat di tangan Mengpo terbang ke sampingnya. Kemudian, tongkat di tangannya terpisah dari tengah dan menyatu ke dalam jiwanya. Tangan duke Meng yang layu mengepal dengan lembut. Semangkuk sup Mengpo juga ada di tangannya. Dia terbang menuju Muyu dan memercihkan sup Mengpo yang menggelegak merah di tangannya langsung ke Muyu. Sup Mengpo melesat di udara seperti aliran cahaya. Seperti ular yang gesit, ia melingkari wajah Muyu dan langsung menuju mulut Muyu. Muyu ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa tekanan besar menyelimuti tubuhnya, membuatnya mustahil untuk menghindar. Berengsek, orang ini benar-benar seorang kultifator crossing calamity stage. Senjata jiwa di tangan Muyu bersinar dengan kekuatan jiwa tirani, menghilangkan tekanan. Sosoknya melintas dan dia mundur menuju pintu keluar. Dia tidak bisa bertarung dengan duke Meng dan Mengpo. Belum lagi dia tidak bisa menang, begitu Muyu berusaha sekuat tenaga, itu akan menyebabkan keributan besar dan menarik lebih banyak orang dari gerbang neraka. Pada saat itu, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Gerbang neraka benar-benar sarang harimau. Ada banyak ahli tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya. Jika Muyu tertangkap di sini, dia tidak akan bisa kembali ke ruang dan waktu aslinya. Semuanya akan sia-sia. Muyu mengerti bahwa dia terlalu ceroboh untuk datang ke gerbang neraka sendirian. Sub Mengpo yang ditumpahkan duke Meng berputar di udara dan terus membungkus Muyu. Pada saat yang sama, tangan layu terulur seperti bayangan, ingin mencekik tenggorokan Muyu. Ribuan dahan pohon yang diliputi aura kematian tersebar di depan mata Muyu dan menyambut Sub Mengpo yang mirip ular berbisa merah. Sub Mengpo dengan gesit melewati celah di antara dahan pohon dan benar-benar menghindari belitan dahan pohon. Namun, cabang pohon Muyu tidak bisa dianggap enteng. Segera, dedaunan lebat berterbangan di udara dan langsung mengikat Sub Mengpo dengan rat. Kemudian, aura kematian menyebar dan Sub Mengpo segera berubah menjadi genangan darah yang terciprat ke tanah. Mengpo memandangi cabang-cabang pohon yang memenuhi langit dan menatap lekat-lekat ke arah Muyu. Kamu adalah Muyu Meng. Muyu tidak menjelaskan. Dia hanya bisa segera meninggalkan tempat ini dan memikirkan cara lain dari luar. Namun, Mengpo muncul di depan Muyu dalam sekejap mata. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menutupi Muyu. Muyu hanya bisa mundur tanpa daya dan mendarat di tepi jembatan ketidakberdayaan. Bahkan jalan keluarnya pun diblokir. Mengpo mengejarnya lagi. Muyu tidak ragu untuk melangkah ke jembatan ketidakberdayaan lagi dan memasuki gunung mayat. Dengan Mengpo dan Duke Meng bekerja sama, Muyu lebih bersedia menghadapi tumpukan mayat ini. Setidaknya masih ada peluang untuk bertahan hidup. Setelah dia memasuki tumpukan mayat, Mengpo tidak mengejarnya. Sebaliknya, tumpukan mayat menutupi langit dan melonjak lagi. Muyu hanya bisa sekali lagi bertarung dengan langit yang penuh dengan mayat. Mayat yang tak terhitung jumlahnya terbang dan pepohonan melindunginya dengan rat. Kalian semua, hentikan. Saat Muyu sedang memikirkan cara untuk melepaskan diri dari tumpukan mayat, sebuah suara tenang bergema di seluruh tumpukan mayat. Mengikuti suara ini, semua kerangka berhenti menyerang Muyu. Apa yang sedang terjadi? Muyu mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati mencabut cabang-cabangnya dan menemukan bahwa semua kerangka telah mundur dan membuka jalan. Muyu, lihat. Kerangka yang berdiri di atas, bukankah itu terlihat seperti duke meng? Meng. Mata Xiaosuai tajam saat dia berteriak dengan keras. Muyu melihat ke arah yang ditunjuk Xiaosuai. Memang benar ada sesosok tubuh tanpa tangan yang berdiri di puncak tumpukan mayat. Berbeda dengan kerangka lainnya, kerangka ini belum membusuk sepenuhnya. Ia masih mempertahankan penampilannya saat masih hidup. Itu adalah Adipati Meng. Setelah kematian Adipati Meng, dia dikirim ke sini untuk menangani orang luar yang tidak meminum sup Mengpo. Namun, duke Meng tidak menyerang ke depan secara sembarangan seperti tengkorak lainnya. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan menatap Muyu dengan dingin. Duke Meng di atas tumpukan mayat masih tampak hidup. Bagaimana ini mungkin? Tempat ini dipenuhi kerangka si kembar. Jiwa Adipati Meng telah diambil, jadi dia pasti sudah mati. Muyu memandang duke Meng dengan hati-hati. Hatinya sedang kacau. Orang tua ini bisa mengendalikan kerangka di sini. Duke Meng perlahan berjalan di depan Muyu. Dia tidak memiliki lengan, tapi masih ada aura kuat yang beredar di sekujur tubuhnya. Tampaknya kematian tidak menghalangi budidayanya. Mengapa aura kematianmu begitu kuat? Adipati Meng bertanya dengan tenang. Lalu kenapa kamu memiliki kesadaran? Muyu bertanya. Mata duke Meng bersinar dengan cahaya aneh. Kamu bukan dari gerbang neraka. Kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda ingin memasuki gerbang neraka? Muyu tidak menjawab. Dia siap menghadapi serangan duke Meng. Tak seorang pun dari gerbang neraka bisa dipercaya. Namun, Adipati Meng tiba-tiba berkata, saya dapat membantu Anda memasuki gerbang neraka. Muyu mencibir. Sebagai anggota gerbang neraka, mengapa kamu mau membantuku? Duke Meng menatap Muyu dalam-dalam dan berkata, saya bukan dari gerbang neraka. Kamu bukan dari gerbang neraka. Muyu terkejut. Jika dia bukan dari gerbang neraka, mungkinkah kerangka di sini bukan hanya si kembar dari gerbang neraka. Kamu tidak perlu curiga apapun. Aku hanya membantumu karena aku membutuhkan bantuanmu. Kamu memiliki aura kematian yang begitu kuat dalam dirimu. Kamu adalah kutukan dari gerbang neraka. Anda dapat membantu saya mendapatkan tangan saya kembali. Dengan begitu, aku bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Duke Meng mengamati kerangka di sekitarnya. Kamu masih belum menjawabku. Mengpo dengan jelas mengekstraksi jiwamu. Mengapa kamu masih bisa mempertahankan kesadaranmu? Muyu merasa Duke Meng tidak bisa menjadi orang biasa jika dia bisa mengendalikan kerangka di sini. Namun, jika Duke Meng bukan dari gerbang neraka, mengapa dia ada di sini? Kenapa dia tiba-tiba ingin membantunya? Yang terpenting, jiwa orang ini jelas telah menjadi kembaran Mengpo, namun tubuhnya masih bisa berbicara. Aneh sekali. Duke Meng merenung sejenak, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Saya dari gerbang kehidupan dan kematian. Gerbang kehidupan dan kematian. 673. Kamu dari gerbang kehidupan dan kematian. Muyu tidak berurusan dengan gerbang kehidupan dan kematian. Paling-paling, dia hanya bertemu mereka ketika dia berada di lapisan kedua surga dan memperhatikan Raja Iblis Keraputi. Sampai batas tertentu, gerbang kehidupan dan kematian dan gerbang neraka serupa. Mereka berdua memiliki anak kembar. Satu-satunya perbedaan adalah si kembar di gerbang neraka memiliki jiwa, sedangkan si kembar di gerbang kehidupan dan kematian mengendalikan mayat. Cara gerbang kehidupan dan kematian dalam melatih murid-muridnya sama dengan gerbang neraka. Mereka melatih dua orang sejak usia muda, dan ketika waktunya sudah tiba, mereka akan saling membunuh dan memurnikan mayat yang kalah menjadi boneka mereka sendiri. Jika kamu berasal dari gerbang kehidupan dan kematian, bagaimana kamu bisa menjadi saudara kembar Mengpo? Muyu masih tidak berani menganggap entengnya. Sulit untuk menjelaskan hal-hal seperti cinta. Duke Meng menggelengkan kepalanya, seolah tidak ingin mengingat masa lalu. Muyu tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang di gerbang neraka juga manusia, dan mereka juga memiliki emosi dan keinginan. Mungkinkah kedua orang ini saling membenci karena cinta? Seseorang dari gerbang neraka dan seseorang dari gerbang kehidupan dan kematian jatuh cinta, ini adalah sesuatu yang baru. Saya pikir kalian semua tidak manusiawi. Muyu berpikir bahwa kedua sekte ini membunuh orang seperti lalat, dan tidak ada yang namanya, cinta. Memikirkan tentang Dwi Suanyu, yang membunuh ayahnya sendiri, Daois Juhua, dan menjadikannya saudara kembarnya, Muyu muak dengan hal tidak manusiawi semacam ini. Duke Meng mendengus keras. Setelah menenangkan diri, Adipati Meng terus berkata, singkatnya, Meng Po dan aku bersama karena dia menyukai jiwaku. Tapi yang aku pelajari adalah teknik gerbang kehidupan dan kematian untuk mengendalikan mayat, jadi meskipun aku tidak memiliki jiwa, aku masih bisa mengandalkan mayat untuk bertahan hidup dengan cara yang khusus, tapi itu juga sangat terbatas. Dunia ini besar dan penuh dengan hal-hal aneh. Gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian sebenarnya adalah dua sekte yang aneh. Mereka seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh, mereka selalu punya berbagai cara aneh untuk bertahan hidup. Lalu tempat apa ini? Tempat ini disebut Laut Mayat Kembar. Setelah penduduk gerbang neraka membunuh si kembar, mereka harus menempatkan tubuh si kembar di Laut Mayat Kembar. Hanya dengan begitu mereka dapat memastikan bahwa jiwa si kembar dapat mempertahankan budidaya mereka. Miliki ketika mereka masih hidup. Namun, tak seorang pun dari gerbang neraka berani menginjakan kaki di tempat ini, karena begitu mereka memasuki Laut Mayat Kembar, jiwa mereka yang tertekan akan terbangun dan mulai berjuang untuk memuasai tubuh mereka. Duke Meng mendengus dengan jijik dan melanjutkan, wanita itu tidak akan berani datang ke sini. Jika dia berani datang ke sini, saya pasti akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Kamu bisa membunuhnya? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, teknik gerbang kehidupan dan kematian dan gerbang neraka berbeda. Selama aku bisa mendapatkan tanganku kembali dan menjaga keutuhan tubuhku, aku bisa meninggalkan tempat ini dan menemukan wanita malang itu untuk mengambil kembali jiwaku dan menjadi manusia lagi. Suara Duke Meng dipenuhi dengan kebencian. Apa yang terjadi sangatlah jelas. Seseorang dari gerbang neraka dan seseorang dari gerbang kehidupan dan kematian jatuh cinta, namun Meng Po lebih jatuh cinta pada jiwa Adipati Meng. Yang jelas, jiwa Adipati Meng jauh lebih kuat dibandingkan kembaran asli Meng Po, sehingga Meng Po memenjarakan Adipati Meng di tempat ini setelah membunuhnya. Sedangkan untuk memotong tangan Adipati Meng, mungkin untuk mencegah Adipati Meng menggunakan gerbang kehidupan dan kematian untuk membalas dendam padanya. Karena batasan dari kembaran gerbang neraka, Meng Po tidak dapat menghancurkan tubuh Adipati Meng, jadi dia hanya bisa membawa tangan Adipati Meng sebagai tongkat. Yang lucu adalah setiap kali Meng Po bertemu murid baru, dia akan memberitahu mereka tentang asal-usul tongkatnya, dan kemudian dia akan membuatnya terdengar seperti dia sangat mencintai tongkat itu sehingga dia menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Kamu ingin aku mengambil kembali tanganmu. Bagaimana mungkin, jika saya bisa mengalahkannya, apakah saya masih perlu datang ke sini? Muyu mengerutkan kening. Tidak mungkin baginya untuk mengambil tongkat dari Meng Po, yang berada di tahap kesengsaraan. Duke Meng berkata dengan tenang, kamu memiliki aura kematian yang kuat, yang merupakan musuh bebuyutan orang-orang dari gerbang neraka. Selama kamu setuju untuk membantuku, aku dapat membantumu memasuki gerbang neraka. Bagaimana? Yang perlu kamu lakukan hanyalah membawaku keluar dari sini dan kembali ke jembatan ketidakberdayaan. Gunakan energi kematianmu untuk membantuku membunuh nenek Meng. Lalu, apapun yang ingin kamu lakukan selanjutnya terserah kamu, kata Duke Meng dengan tenang. Bagaimana caranya aku membawamu keluar dari sini? Muyu terus bertanya. Sederhana saja. Gunakan aura kematianmu untuk menutupi aura kematianku, lalu aku bisa berjalan ke platform batu dan pergi. Muyu menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, bukankah aku akan tamat? Muyu tidak memiliki kesan yang baik tentang gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian, karena kedua sekte ini, dalam beberapa hal, membunuh para penggarap untuk meningkatkan budidaya mereka. Mereka telah melakukan segala macam hal yang keterlaluan, jadi tidak ada kepercayaan untuk dibicarakan. Ketika saatnya tiba, Adipati Meng keluar untuk menghadapi Meng Po dan berbalik untuk membunuhnya. Kalau begitu, bukankah dia akan menjadi bodoh? Selain itu, setiap kali dia dipaksa bekerja sama dengan Gui Si Iming, Gui Si Iming ingin membunuhnya. Kepercayaan tidak ada di antara orang-orang dari gerbang neraka. Orang-orang dari gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian hampir sama, jadi dia memperkirakan mereka tidak akan lebih baik. Jika kamu keluar sekarang, wanita terkutuk itu tidak akan melepaskanmu. Jika kamu tidak setuju, maka kamu hanya bisa terjebak di sini selamanya. Itu pilihanmu. Duke Meng sepertinya akan memakan Muyu. Terjebak di sini jelas bukan sesuatu yang ingin dilihat Muyu, tapi dia tidak mempercayai orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian, ini tidak bisa dihindari. Dia harus mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Muyu dengan hati-hati mundur ke tepi platform batu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita menyetujui permintaannya? Suara suai kecil bergema di benak Muyu. Orang Jepang tidak berbicara tentang kejujuran, saya merasa orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian itu serupa. Kata Nagateng. Tapi kami tidak punya cara lain. Oh iya, suai kecil, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang teknik pengendalian mayat di gerbang kehidupan dan kematian. Muyu bertanya. Suai kecil menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang hidup setelah jiwanya diambil. Saya hanya bisa mengatakan bahwa teknik gerbang kehidupan dan kematian sangat aneh. Mereka memisahkan kesadaran dari jiwa, dan kesadaran melekat pada mayat. Karena itulah Adipati Meng masih hidup setelah dibunuh oleh Mengpo. Apa rahasia dibalik laut mayat kembar? Jika tempat ini begitu penting, apakah menghancurkannya sama dengan mematahkan lengan gerbang neraka? Muyu memikirkan apa yang dikatakan Duke Meng. Keberadaan laut mayat kembar memungkinkan orang-orang dari gerbang neraka dengan bebas mengendalikan jiwa kembarnya. Ini adalah negeri dengan energi negatif ekstrim, dan ada kekuatan kuat yang menjaganya. Kekuatan ini memastikan kerangka tidak akan hancur, jadi mustahil bagi kita untuk menghancurkan tempat ini. Kalau tidak, Mengpo tidak akan membiarkan kita menerobos ke tempat yang begitu penting. Suai kecil mendengus. Kalau dipikir-pikir, hal yang paling kuat tentang orang-orang dari gerbang neraka adalah si kembar memiliki kultivasi yang sama dengan mereka. Melawan satu orang dari gerbang neraka sama dengan melawan dua orang dari gerbang neraka. Jika lautan mayat kembar orang-orang dari gerbang neraka dapat dihancurkan dengan mudah, maka kekuatan gerbang neraka akan berkurang setidaknya setengahnya. Orang-orang dari gerbang neraka pasti sangat percaya diri, sehingga mereka berani membiarkan orang luar memasuki laut mayat kembar. Mereka berdiskusi cukup lama, namun masih belum bisa menemukan ide yang bagus. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Apakah kamu akan membantuku membunuh Mengpo? Tatapan duke Meng tidak meninggalkan Muyu. Begitu dia berbicara, kerangka di sekitar mereka mulai bergerak lagi. Muyu merenung sejenak dan berkata, oke, namun, saya harus memastikan keselamatan saya sendiri, jadi Anda harus mengizinkan saya mengukir pola formasi di tubuh Anda. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, saya akan mengaktifkan pola formasi. Kemungkinan terburuknya, kita akan mati bersama. Duke Meng mendengus dan tidak peduli dengan kata-kata Muyu. Namun, pada akhirnya, dia tetap menyetujui permintaan Muyu. Menurutnya, kekuatan Muyu terlalu rendah. Bahkan jika dia mengukir pola formasi di tubuhnya, itu tidak akan memberikan banyak efek pengekangan. Muyu langsung memasukkan inti ledakan yang kuat ke dalam tubuh Duke Meng dan bahkan memukir pola formasi petir misterius. Baru sekarang Duke Meng menjadi serius. Keterampilan formasimu sangat bagus, kata Duke Meng acuh-ta'acuh. Ayo bekerja sama, kamu pergi dari sini dan aku akan menyelinap ke gerbang neraka. Jika kamu tidak membunuhku, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, kata Muyu acuh-ta'acuh. Huff, saya bukan dari gerbang neraka. Saya punya prinsip sendiri, kata Duke Meng. Muyu tidak menyianyiakan kata-kata lagi. Aura hantu hitam yang kuat langsung menyelimuti Duke Meng dan membawa Duke Meng ke platform batu. Platform batu yang didirikan oleh orang-orang dari gerbang neraka dapat mencegah kerangka itu pergi, namun aura kematian muling kebetulan menutupi aura mayat di tubuh Adipati Meng. Muyu kembali ke jembatan ketidakberdayaan dan memandang Mengpo yang sedang menunggu di sana. Ku bilang, hanya dengan meminum supku kamu bisa menyeberangi jembatanku. Tangan Mengpo yang layu di atas tongkatnya masih memegang semangkuk sup merah Mengpo. Mengpo, kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Anda menipu perasaan Duke Meng, memotong tangannya, dan menjebaknya di laut mayat kembar. Apakah kamu tidak merasa menyesal? Muyu bertanya. Tubuh Mengpo gemetar. Dia memandang Muyu dengan ketakutan, aku memiliki hubungan yang baik dengan orang tuaku. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Apakah begitu? Inikah caramu memperlakukanku yang memiliki hubungan baik denganmu? Sosok Duke Meng secara bertahap terungkap. Duke Meng menatap Mengpo dengan dingin. Ekspresi wajah Mengpo berubah drastis. Patua, bagaimana bisa, tidak bisa. Aura mayat di laut mayat kembar membuatku bisa bertahan hidup. Bukankah seharusnya kau mengembalikan lengan dan jiwaku padaku? Lengan Duke Meng kosong. Dia menatap tongkat di tangan Mengpo. Salah satu tangannya masih memegang erat tangan Mengpo. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku sekarang. Mengpo berteriak nyaring. Dia menyingkirkan jiwa Duke Meng. Dia tahu bahwa tidak realistis menggunakan jiwanya untuk melawan tubuh Adipati Meng saat menghadapi Adipati Meng. Dia bergegas mendekat sambil memancarkan aura hantu yang pekat. Duke Meng menoleh dan berkata, Nak, pinjamkan aku aura kematianmu. Kendalikan agar tidak menyerap aura mayat di tubuhku. Mu Yu ragu-ragu sejenak. Muli melepaskan aura kematian murni dan membungkusnya di sekitar Duke Meng. Duke Meng mengendalikan aura kematian dan mengubahnya ke tangannya. Kemudian, Duke Meng dan Mengpo bertabrakan. Tabrakan keduanya sangat intens. Aura hantu yang kuat dan aura kematian saling terkait. Aura kematian Duke Meng berada di atas angin dan menekan aura Mengpo hanya dalam sekejap. Orang tua, kamu benar-benar bergabung dengan orang luar untuk menghadapiku. Mengpo kaget dan marah. Di bawah kendali Duke Meng, aura kematian jauh lebih kuat daripada aura Mu Yu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu mampu lakukan? Jika saya telah mengambil tindakan pencegahan terhadap Anda saat itu, bagaimana Anda bisa membunuh saya? Anda menghancurkan kembaran saya. Sekarang aku kehilangan saudara kembarnya, saatnya kita bertukar peran. Aura kematian Duke Meng sudah mengelilingi Mengpo. Kedua kultifator crossing calamity state terjerat satu sama lain. Namun yang aneh adalah betapapun kuatnya fluktuasi energi spiritual mereka, seluruh dua tetap tidak bergerak. Bahkan tidak ada suara yang terdengar. 674 Seluruh dua kembali tenang. Seluruh pertempuran selesai dalam sekejap. Duke Meng mencurahkan semua kebencian yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun pada Mengpo. Mengpo jatuh ke tanah dan berada di ambang kematian. Duke Meng menginjaknya. Aura kematian di tubuh Duke Meng menghilang dan dia kembali ke sisi Mu Yu. Kedua lengan pada kruk Mengpo otomatis terlepas dan diletakkan di bahu Duke Meng. Orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian lebih seperti zombie. Mereka cukup familiar dengan bagian tubuh mereka sendiri. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan rumput intermittent untuk memasang kembali bahu mereka yang terputus. Mereka hanya perlu menggoyangkan otot dan tulangnya dua kali dan semuanya sudah utuh. Duke Meng menggerakkan otot dan tulangnya. Bahunya mengeluarkan suara berderit. Itu sangat aneh. Dia berbalik dan menatap Mu Yu. Kemudian dia mengguncang tubuhnya dengan energi spiritual. Tanda yang diukir Mu Yu di tubuhnya semuanya jatuh. Mu Yu mengatupkan giginya. Meskipun Duke Meng belum pulih sepenuhnya, dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Jika Duke Meng ingin membunuhnya sekarang, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku menepati janjiku. Jika kamu ingin menyelinap ke gerbang neraka, kamu hanya perlu menuangkan sub darah ke jembatan dan kamu akan bisa masuk. Duke Meng samar-samar menatap Mu Yu. Lalu dia menyeret Mengpo ke sudut tembok. Kemudian dia duduk bersila dan mulai mengatur pernafasannya. Sepertinya kamu adalah orang yang menepati janjimu. Mu Yu menghela nafas lega. Dia menemukan Duy Chong Liang yang tidak sadarkan diri dan membangunkannya. Kemudian, dia mengendalikannya untuk melupakan segalanya dan terus melakukan tugasnya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju baskom batu yang melayang di udara. Sub Mengpo di baskom batu mengeluarkan bau amis. Bau asamnya tak tertahankan. Seolah-olah sudah busuk selama bertahun-tahun. Dia mengikuti instruksi Duke Meng dan menuangkan Sub Mengpo ke jembatan. Kali ini, ketika dia menginjak jembatan, dia tidak memasuki laut mayat kembar. Berat, apa yang ingin kamu lakukan di gerbang neraka? Gerbang neraka bukanlah tempat yang bisa anda masuki sesuai keinginan. Kata Adipati Meng dengan lemah. Aku punya urusan sendiri. Tapi jika kamu menangkap Mengpo dan tetap tinggal di sini, bukankah kamu takut orang-orang dari gerbang neraka akan menimbulkan masalah bagimu? Kata Muyu.com Muyu tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Dia telah membantu Adipati Meng menangkap Mengpo, yang dapat dianggap mengganggu rutinitas sehari-hari gerbang neraka secara serius. Dia tidak tahu kapan orang-orang dari gerbang neraka akan mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Mengpo, yang menjaga jembatan. Jika mereka mengetahui ada seseorang yang menyelinap masuk, orang-orang dari gerbang neraka akan memperkuat perlindungan jiwa ke hati. Maka, jiwa ke hati, mungkin tidak akan hilang. Ini bukanlah hasil yang ingin dilihat Muyu. Namun, Duke Meng tidak khawatir sama sekali. Orang-orang dari gerbang neraka tidak akan menemukan tempat ini. Biasanya, hanya murid baru yang diizinkan masuk. Orang lain dari gerbang neraka akan langsung pergi dari luar. Begitu saya pergi bersama Mengpo, orang-orang dari gerbang neraka akan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jika Anda bisa keluar dari gerbang neraka sebelum saya pergi, anggaplah diri Anda beruntung. Duke Meng memejamkan mata dan mulai mengatur pernafasannya. Orang-orang dari gerbang neraka biasanya tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini karena jalan tersebut dijaga oleh Mengpo yang berada pada tahap melewati kesengsaraan. Bagaimana mereka bisa mengharapkan Muyu muncul? Mereka juga tidak menyangka bahwa Muyu akan membantu Adipati Meng menangkap Mengpo. Muyu tidak menjawab. Dia langsung berjalan melintasi jembatan, menaiki tangga, dan memasuki gerbang neraka. Ketika dia keluar, dia masih merangkak keluar dari kubur. Setelah Muyu melemparkan susunan ilusi pada dirinya sendiri, dia berdiri di dataran tandus. Aura hantu di sini sangat padat. Itu menutupi langit dan matahari. Bahkan matahari pun tidak bisa bersinar. Dataran itu gundul. Selain bebatuan dan beberapa rumput liar dengan aura yin yang lebat, tidak ada satu pohon pun. Situasi ini sangat tidak memuntungkan bagi Muyu. Begitu dia ditemukan, tempat persembunyiannya akan diblokir. Muyu, aku baru saja memikirkan sesuatu. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita menggunakan aura kematian untuk mengeluarkan semua kerangka dari laut mayat kembar? Xiao Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga sudah mempertimbangkan masalah ini. Jika kita mengeluarkan semua kerangka dari laut mayat kembar, setidaknya orang-orang dari gerbang neraka tidak akan bisa menggunakan laut mayat kembar untuk bertarung. Namun, masalah ini harus menunggu sampai kita kembali ke ruang waktu kita. Dia saat ini berada di masa lalu. Menghilangkan orang-orang dari gerbang neraka tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuat musuh waspada. Ketika dia kembali ke ruang waktu aslinya, dia dapat mempertimbangkan metode ini jika dia ingin berurusan dengan orang-orang dari gerbang neraka. Muyu diam-diam bergerak maju. Sepanjang jalan, dia melihat banyak murid dari gerbang neraka datang dan pergi. Mereka sepertinya sedang sibuk dengan sesuatu. Dia harus menyembunyikan susunan penyembunyiannya dengan baik dan tidak mengeluarkan fluktuasi yang aneh. Saat ini, dia berada jauh di dalam sarang harimau. Kecelakaan sekecil apapun dapat menyebabkan situasi yang tidak dapat diubah. Lalu kemana kita harus pergi untuk menemukan kesadaran jiwa yang kembali? Juga, kita bahkan tidak tahu seperti apa kesadaran kembalinya jiwa itu. Kata Nagateng. Kita harus menunggu orang yang mencuri kesadaran pengembalian jiwa dan tidak mencurinya. Memperolehnya dalam ruang waktu ini tidak ada gunanya. Muyu dengan hati-hati berjalan di belakang batu yang relatif tersembunyi dan duduk bersilah. Dia telah mengamati sosok hantu yang lewat dengan tergesa-gesa. Dia hanya perlu melihat ekspresi mereka untuk mengetahui apakah sesuatu yang besar sedang terjadi di gerbang neraka atau tidak. Ini karena jika sesuatu yang penting seperti kesadaran pengembalian jiwa dicuri, seluruh gerbang neraka pasti akan berada dalam kekacauan. Dwi Pei Ming pasti menyelinap ke sini. Dia punya begitu banyak saudara kembar. Arai seni hantu tidak bisa menghentikannya. Dia tahu sektenya seperti punggung tangannya. Dia tahu di mana kesadaran pengembalian jiwa disembunyikan. Ayo lihat apakah kita dapat menemukan jejaknya. Kata Muyu. Tujuan Dwi Pei Ming sama dengan tujuan Muyu. Dia hanya perlu tahu siapa orang yang mencuri kesadaran pengembalian jiwa itu. Tidak perlu mengejar dan menangkap orang tersebut. Ini karena setelah mereka meninggalkan ruang waktu ini, semua yang diikuti Muyu akan terhapus. Semuanya akan kembali seperti semula sebelum Muyu datang ke sini. Oleh karena itu, menangkap orang itu tidak ada gunanya. Tetapi orang-orang dari gerbang neraka bahkan tidak tahu siapa pencuri sage itu. Bagaimana kita bisa mengetahui identitasnya? Longteng masih sangat khawatir. Pencuri sage misterius yang mencuri kesadaran pengembalian jiwa sangat kuat. Dia mampu mencuri harta karun di bawah pengawasan orang-orang dari gerbang neraka yang dijaga ketat. Orang-orang dari gerbang neraka bahkan tidak tahu seperti apa rupa pencuri sage. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini sungguh luar biasa. Ini akan tergantung pada keberuntungan. Bagaimanapun, kita memiliki inisiatif sekarang. Orang-orang dari gerbang neraka tidak tahu bahwa seseorang akan mencuri kesadaran pengembalian jiwa, tapi kita tahu, jadi kita bisa menjaganya. Ide Muyu sangat sederhana. Jika memang tidak berhasil, masih ada Gui Pei Ming. Gui Pei Ming tidak akan datang ke sini jika dia tidak percaya diri. Setelah menemukan Gui Pei Ming, mereka diam-diam bisa mengikutinya. Saya tidak mengerti. Gerbang neraka adalah sekte dengan fondasi yang dalam. Kami bisa menyelinap masuk sebagian besar karena keberuntungan. Bagaimana pencuri sage itu bisa masuk? Siapakah yang begitu kuat di dunia budidaya? Lanjut Longteng. Apakah menurutmu itu orang tua berjanggut putih? Xiao Suai bertanya dengan penuh semangat. Orang tua berjanggut putih yang dibicarakannya adalah Jian Ying Chen Feng. Guru seharusnya sudah membangun penjara pengurungan abadi sekarang. Tingkat kultifasinya telah menurun. Kecil kemungkinannya itu dia. Muyu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah itu Siebulao atau Arai Heavenly Dao? Xiao Suai terus menebak. Kenapa kamu selalu menebak-nebak apa yang dilakukan, Master Arai? Kenapa kamu tidak menebak pohon mati? Dia juga sangat kuat. Longteng mengerutkan bibirnya. Semua barang milik pohon mati ada di tangan Muyu. Apakah menurutmu kita tidak tahu tentang kesadaran pengembalian jiwa? Xiao Suai membalas. Jangan lupa bahwa masih ada klan tanpa bayangan di dunia budidaya. Menurutku klan tanpa bayangan adalah yang paling mencurigakan. Muyu menebak. Muyu tidak tahu banyak tentang klan tanpa bayangan. Kemunculan Bai Yetian sangat tiba-tiba, dan Helian Kong berkata bahwa klan tanpa bayangan didirikan untuk membalaskan dendam Jian Ying Chen Feng. Mereka selalu menentang Silat Bain Organization. Dengan kekuatan sebesar itu, sebenarnya wajar saja jika mereka mencuri harta karun gerbang neraka. Selain itu, sebenarnya ada banyak pembudidaya nakal yang kuat di dunia budidaya. Tingkat kultivasi mereka juga sangat menantang surga. Namun, para kultivator nakal dengan tingkat kultivasi tinggi tidak akan muncul begitu saja di depan umum, jadi sulit untuk mengatakan siapa pencuri sage ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa orang yang bisa mencuri kesadaran pengembalian jiwa setidaknya berada di tahap melewati kesengsaraan atau bahkan lebih tinggi. Namun, yang membuat Muyu merasa tidak berdaya adalah Gui Cherishing Life tahu kapan kesadaran pengembalian jiwa hilang, tetapi Muyu tidak tahu tanggal spesifiknya sama sekali, jadi dia hanya bisa menunggu. Mereka menunggu selama tujuh hari. Mereka bersembunyi di tempat terpencil dan tidak bisa muncul begitu saja di depan umum. Hal ini membuat Xiao Suai dan Long Teng yang sangat aktif merasa sangat bosan. Apakah menurutmu kesadaran kembalinya jiwa telah hilang beberapa hari yang lalu? Xiao Suai selalu ingin keluar dan berjemur di bawah sinar matahari, tapi tempat ini selalu suram. Tidak, jika Gerbang Raka kehilangan kesadaran pengembalian jiwa yang begitu penting, maka Gui Chongli yang pasti akan mengetahuinya. Tidak ada pergerakan dari Gerbang Raka, yang berarti gerbang itu belum boleh hilang, kata Muyu. Dalam beberapa hari terakhir, Muyu secara kasar telah mengetahui medan Gerbang Raka. Dataran ini hanyalah pinggiran Gerbang Raka. Tempat penting mereka sebenarnya adalah lubang runtuhan di tengah dataran. Lubang runtuhan itu seperti kawah melingkar yang dihancurkan oleh meteorit besar. Lubang runtuhan ini tidak berdasar, seperti sarang bawah tanah. Muyu tidak tahu apa yang ada di bawah, tapi Muyu memperkirakan diameter kawah melingkar ini seribu meter. Karena ada murid yang berpatroli di Gerbang Raka setiap hari, dan ada banyak teknik hantu jahat yang melindunginya, Muyu tidak bisa terlalu dekat. Dia telah memikirkan apakah akan memikirkan cara untuk memasuki lubang pembuangan di Gerbang Raka. Namun, jika kesadaran pengembalian jiwa berada di lubang pembuangan, maka tidak ada gunanya bagi Muyu untuk masuk. Ini karena pencuri suci yang misterius pasti akan meninggalkan Gerbang Raka dengan kesadaran jiwa yang kembali. Dengan cara ini, kemungkinan dia menunggu di luar akan lebih tinggi. Pada hari ke-8, Muyu akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi pada Gerbang Raka. Semua murid Gerbang Raka mulai waspada. Semakin banyak orang yang menjaganya, energi yin di udara menjadi lebih berat, seolah-olah dipersiapkan secara khusus untuk sesuatu. Muyu sesekali mendengar murid-murid Gerbang Raka mendiskusikannya. Mereka sepertinya sedang melaksanakan ritual yang sangat hikmat yang membutuhkan banyak jiwa sebagai pemorbanan untuk memanggil sesuatu. Berpikir tentang bagaimana kesadaran pengembalian jiwa Gerbang Raka akan dicuri, Muyu yakin bahwa ritual ini mungkin akan bergantung pada harta Gerbang Raka, kesadaran pengembalian jiwa. Dan itu seharusnya menjadi saat di mana pencuri suci yang misterius akan mencuri kesadaran pengembalian jiwa. Selama beberapa hari terakhir, banyak murid Gerbang Raka berada di luar mengumpulkan jiwa-jiwa yang memenuhi persyaratan. Jiwa-jiwa ini memiliki persyaratan yang sangat ketat. Misalnya, ada jiwa yang harus dilahirkan pada malam hari, tepat berusia 9 tahun, dan mati pada malam hari. Ada juga beberapa jiwa yang mengharuskan mereka mati secara wajar, dan mereka harus berusia minimal 81 tahun. Untuk ritual ini, Gerbang Raka mungkin telah membunuh banyak korban tak berdosa. Orang-orang ini termasuk para petani dan orang biasa. Satu-satunya syarat adalah kekuatan jiwa mereka harus sangat kuat. Meskipun Muyu sangat muat dengan tindakan Gerbang Raka, dia tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Para korban tak bersalah itu harus mati agar rencana Gerbang Raka bisa berjalan lancar. Pada tengah malam hari ke-9, hembusan energi hantu yang pekat tiba-tiba muncul dari lubang pembuangan dan menutupi seluruh dataran tandus. Semua orang yang menjaga Gerbang Raka tiba-tiba mulai bernyanyi dengan suara rendah, seolah-olah mereka sedang menyambut kemunculan seseorang. 675 Goski menyebar kemana-mana, dan roh-roh kesal yang tak terhitung jumlahnya menjerit. Semua murid Gerbang Raka yang menjaga kawa berlutut di tanah dengan hormat, terlihat sangat saleh, seolah-olah sedang menyambut datangnya sesuatu. Sebuah altar kerangka hitam perlahan melayang dari lubang pembuangan. Lapisan demi lapisan kerangka altar mengelilingi altar. Ada lampu hantu yang tergantung di keempat sudut altar, dan cahayanya agak merah. Dari jauh, tampak seperti empat mata besar dan jahat, dengan dingin mengawasi semua orang. Prasasti yang rumit ada di mana-mana, dan semua prasasti ini bersinar dengan cahaya abu-abu. Dari waktu ke waktu, seberkas cahaya melintas dan jatuh di atas altar. Setiap kali sebuah prasasti menyala, altar juga akan menyala dengan lampu hijau pucat. Lingkaran demi lingkaran, cahaya akan menyebar dari altar, dan kemudian menyatu ke dalam kegelapan. Tengah malam tiba, dan kabut hantu menjadi semakin suram, menutupi seluruh langit. Melalui kabut hantu, seseorang dapat melihat bulan terang di langit telah berubah menjadi merah, seolah-olah berlumuran darah iblis, dan akan menetes ke dunia manusia. Nyanyian yang tidak jelas terdengar samar-samar dari dasar kawah, dan suaranya seperti roh yang kesal mengemeretakan diginya. Pada awalnya, itu sangat menyedihkan, tetapi dalam sekejap, itu menjadi sangat rendah, seperti hantu yang tidak berbicara selama ribuan tahun tiba-tiba tertawa. Suku kata itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia. Bisikan yang melengking, suara paku yang menggores ubin, suara tulang patah, suara daging mengunya, suara tangisan hantu dan serigala melolong, serta suara kebencian. Seolah-olah itu adalah suara yang paling suram dan menakutkan di dalam. Seluruh dunia berkumpul di sini. Kabut hantu di langit mulai berubah, berubah menjadi bayangan hantu yang memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Wajah bayangan hantu itu dipenuhi rasa sakit dan amarah, dan mereka dengan enggan ingin membebaskan diri. Namun setiap hendak terbentuk, selalu ada hembusan angin dingin dari kawah, menghamburkan bayangan hantu, dan menghilang menjadi asap. Kemudian bayangan hantu lainnya akan muncul dan tersebar lagi. Siklus itu berulang, menjerit dan bersiul. Keempat lampu hantu di altar yang tampak seperti mata iblis tiba-tiba memancarkan empat lampu merah yang bertabrakan di tengah altar seperti kembang api. Dari waktu ke waktu, percikan api akan meledak dan jatuh, dan kemudian cahaya hitam sempit tiba-tiba muncul di tengah altar. Cahaya hitam ini sepertinya menyerap semua cahaya yang menyinarinya. Warnanya hitam seperti tinta, dan keberadaannya bisa dirasakan bahkan di kegelapan malam. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, tekanan agung mengalir turun seperti gunung yang menimpa dada semua orang, membuat mereka sulit bernapas. Kabut hantu di udara berangsur-angsur berubah, dan sesosok manusia keluar dari kabut hantu. Itu adalah sosok yang suram dan tinggi. Dia berdiri di sana seolah-olah dia adalah Raja Kegelapan. Semua kabut hantu memilih untuk tunduk padanya. Dia mengenakan kerudung, dan seluruh wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa melihat penampilannya, tapi orang inilah yang membuat semua murid gerbang neraka berteriak serempak. Keabadian telah berakhir, Raja Hantu hidup selamanya. Semua orang dari gerbang neraka meneriakan kalimat ini secara serempak. Suara mereka nyaring dan seragam, menandakan identitas pria di depan mereka. Penguasa gerbang-gerbang neraka. Berani sekali, orang Jepang benar-benar menjijikkan. Hidup abadi, suai kecil mengerutkan bibirnya dan berkata di samping. Muyu sudah mundur. Tingkat kultifasi Raja Hantu sangat mengerikan, bahkan lebih kuat dari milik Helian Kong. Dia tidak bisa tidak menganggapnya serius. Dia telah menyelinap ke dataran gerbang neraka. Selain beberapa batu hitam, tidak ada penghalang lain di sini, dan tanaman yang ada bahkan lebih sedikit. Jika dia ditemukan oleh Raja Hantu, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Ghost Lord berdiri dengan tenang di udara, memandangi bulan darah di langit. Bulan darah perlahan menjadi bulat. Hampir di saat yang sama, bulan darah di langit menjadi purnama, dan kabut hantu yang tebal juga langsung berubah menjadi merah. Pada titik tertentu, empat pelindung gerbang neraka telah berdiri mengelilingi altar. Mereka mengenakan jubah merah, dan mereka mulai bernyanyi. Setiap suku kata yang keluar dari mulut mereka akan menimbulkan riak, dan saat ini, lampu hijau pucat di altar akan menjadi sedikit lebih kuat. Nyanyian itu terdengar sangat familiar bagi Muyu. Setelah melantunkan mantra terus-menerus untuk beberapa saat, Muyu tiba-tiba bereaksi. Itu adalah kitab suci dari Aula Dewa Bulan. Muyu sangat terkejut. Long Teng mengangguk. Ketika mereka berada di Aula Dewa Bulan, mereka hampir secara tidak sengaja membangunkan sesuatu. Pada saat itu, Muyu menyadari bahwa kitab suci Aula Dewa Bulan pasti tidak bisa diucapkan begitu saja. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Namun, kitab suci ini sepertinya tidak memanggil sesuatu. Sebaliknya, mereka sepertinya mencari sesuatu. Saya tahu, mereka sedang mencari Aula Dewa Bulan dan bersiap untuk beresonansi dengan Aula Dewa Bulan. Seru Long Teng. Beresonansi dengan Aula Dewa Bulan. Tapi bukankah Aula Dewa Bulan tersegel di pagoda penakluk iblis? Omong-omong, kita masih berada di dalam segel reinkarnasi pagoda penakluk iblis. Kata suai kecil. Tetapi orang-orang dari gerbang ngeraka 34 tahun yang lalu seharusnya tidak mengetahuinya. Muyu mengingat situasi yang disebabkan oleh nyanyian kitab suci Long Teng. Dia samar-samar merasa bahwa upacara pemorbanan kali ini mungkin untuk menemukan lokasi Aula Dewa Bulan. Pada saat ini, Raja Hantu tiba-tiba berbicara dengan suara keras dan serius. Dengan roh darah hamba, korbankan cahaya dewa, tutupi kedamaian dunia. Hanya dengan percaya pada oksesi seseorang bisa hidup selamanya. Aula Dewa Bulan sangat kuat di bawah langit dan berkah memenuhi dunia. Jiwa kembali ke kehendak surga dan dapat bereinkarnasi. Jiwa mereka yang melanggar Aula Dewa Bulan akan tersebar ke sembilan langit tanpa perlindungan. Dunia memohon jiwa-jiwa dan semua jiwa mempunyai rumah. Kitab suci itu seperti sebuah aliran sesat. Mereka menggunakan metode cuci otak untuk memberitahu para murid prinsip, percayalah pada Broterskring dan Anda akan hidup selamanya. Long Teng telah menerjemahkannya saat itu, tapi dia tidak menyangka akan mendengarnya lagi di sini. Astaga, bos orang Jepang ini adalah pemimpin aliran sesat. Dia secara khusus memimpin orang Jepang untuk melakukan hal buruk. Wajah suai kecil penuh rasa jijik. Begitu suara siao suai turun, kabut hantu di langit tiba-tiba muncul dengan garis-garis pola, menguraikan garis besar Pulau Iblis. Pulau Iblis ini tampak seperti setitik debu di lautan luas. Kemudian, Pulau Iblis itu berangsur-angsur membesar, memperlihatkan permukaan emas dan mempesona. Di tengah pulau ada pagoda zenyao, bersinar terang, menerangi seluruh Pulau Iblis. Roh, kembali ke posisimu. Teriak Raja Hantu. Kemudian, roh yang tak terhitung jumlahnya dengan mata tumpul tiba-tiba melayang dari segala arah dan melayang di sekitar altar. Roh-roh ini adalah orang-orang tak berdosa yang telah dibunuh oleh gerbang neraka di mana-mana. Jumlahnya tidak kurang dari 10 ribu. Orang-orang dari gerbang neraka telah membunuh banyak orang untuk upacara pengorbanan ini. Lahir di pagi hari, mati di malam hari, kembali ke timur. Lahir di pagi hari, mati di malam hari, kembali ke selatan. Lahir di pagi hari, mati di malam hari, kembali ke barat. Lahir di pagi hari, mati di sore hari, kembali ke utara. Setiap kali Raja Hantu melantunkan kalimat, roh-roh di sekitar altar secara otomatis akan melayang ke lentera roh masing-masing, dan lentera roh akan menjadi lebih kuat, dan suasana di sekitarnya akan menjadi lebih padat. Segera, semua roh telah kembali ke lentera roh masing-masing, dan kemudian seluruh altar tiba-tiba bergetar. Pulau Iblis di langit di atas laut sepertinya ditarik lebih dekat oleh kekuatan misterius. Pulau itu berangsur-angsur membesar, dan kemudian roh-roh di pulau itu terlihat mengambang, mengendalikan para pejuang tulang untuk bertarung, dan terus-menerus bersorak. Pada saat ini, Muyu tiba-tiba menemukan bahwa jiwa Gui Yezi sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ini. Itu senior Gui Yezi, dia sebenarnya masih di Pulau Raja Iblis Laut. Saat Raja Hantu melihat Gui Yezi, suaranya sedikit terkejut. Jelas sekali, dia tidak menyangka Gui Yezi berada di Pulau Iblis. Empat pelindung lainnya juga mengangkat kepala karena terkejut. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka membungkuk dan berkata, Tuan Hantu, karena jiwa senior Gui Yezi masih ada di dunia ini, haruskah kita menghubunginya? Mungkin dia tahu sesuatu. Raja Hantu merenung sejenak dan berkata, Gui Yezi berkata bahwa dia akan menemukan Kuil Dewa Bulan, dan benar saja, dia menemukannya. Sayangnya, dalam pertarungan dengan Raja Iblis Laut 5000 tahun lalu, Gui Yezi tidak cukup beruntung untuk melarikan diri. Sekarang kita memiliki kitab suci lengkap Kuil Dewa Bulan, tentu saja kita harus membangkitkannya. Tatapan Raja Hantu tertuju pada bagian tengah altar yang ditutupi oleh cahaya hitam, dan tangannya membentuk segel yang rumit, dan dia dengan ringan berteriak, jiwa kembali ke hati. Apakah mereka akhirnya akan menggunakan Soul Returning to Heart? Hati Muyu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia datang ke sini untuk mencari keberadaan pedang pengembalian jiwa, tapi dia masih tidak tahu seperti apa pedang pengembalian jiwa. Tentu saja, dia tidak sabar untuk melihat tampilan aslinya. Berdengung. Dengan suara gemetar, semua jiwa tiba-tiba melayang menuju cahaya hitam di tengah altar. Cahaya hitam tiba-tiba keluar dan menyatu dengan kabut hantu yang tebal, dan ilusi Pulau Iblis langsung menjadi sangat hidup. Di Pulau Iblis, mata Gui Yezi menjadi gelap seperti tinta, seolah dia menyadari bahwa seseorang sedang menggunakan semacam ritual pengorbanan untuk memanggilnya. Dia melihat sekeliling dan diam-diam meninggalkan jiwa-jiwa lain di Pulau Iblis, dan sampai ke pantai yang kosong. Apakah kamu penerus gerbang neraka zaman ini? Gui Yezi memandangi lautan luas, dan matanya seolah menembus ruang dan waktu yang luas. Dia sebenarnya bisa berbicara dengan orang-orang di gerbang neraka. Mu Yu terkejut. Jiwa yang kembali ke hati yang diselimuti cahaya hitam di altar sebenarnya memiliki kemampuan yang aneh. Sayangnya, Mu Yu masih belum bisa melihat seperti apa sol returning to heart. Senior Gui Yezi, kita membutuhkan lokasi spesifik dari Pulau Iblis itu. Kata Raja Hantu dengan suara yang dalam. Dui Yezi menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memberitahu Anda rute menuju pulau itu, tetapi pulau tempat saya berada terletak di Laut Timur Pegunungan Moyun. Anda harus mencari rute ke pulau itu terlebih dahulu. Selain itu, jiwa kembali ke hati adalah kunci untuk membuka kuil Dewa Bulan, dan juga merupakan metode untuk membiarkan Dewa Bulan turun ke surga ketiga. Suan Jizi telah menekan banyak anggota klan Dewa Bulan di pagoda penakluk Iblis di pulau itu. Cepat datang ke pulau dan selamatkan mereka. Ghost Lord mengerutkan kening, kita tidak bisa memasuki Pegunungan Moyun. Mu Yu tahu alasannya. Saat ini, Pegunungan Moyun sudah berada di bawah kendali penjara abadi. Meskipun dia tidak tahu tingkat budidaya apa yang dibatasi untuk memasuki pulau Iblis, jika tingkat budidaya terlalu rendah, tidak mungkin untuk mencapai pulau itu. Kalau begitu temukan cara untuk masuk. Juga, ketika Anda datang, pastikan untuk membawa Sol Returning to Heart. Jiwa kembali ke hati dapat menyadarkan saya, dan ribuan jiwa di pulau itu dapat sepenuhnya dikendalikan oleh jiwa kembali ke hati. Mereka akan sangat membantu kami. Selain itu, boneka Iblis Alam Darah juga sangat diperlukan. Ada alat jiwa kerangka yang sangat kejam di pulau itu. Gui Yezi berkata dengan tidak sabar. Raja hantu ditegur oleh Gui Yezi, tapi dia tidak membantah. Tapi saat ini, jiwa kembali ke hati bergetar lagi, dan pemandangan pulau Iblis menjadi kabur lagi. Mereka tidak dapat mendengar kata-kata Gui Yezi, dan sambungannya sepertinya terputus. Apa yang sedang terjadi? Ghost Lord melirik ke tengah altar, dan kemudian pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tidak tahu kapan jiwa transparan muncul di tengah altar. Jiwa ini sama sekali tidak terkurung oleh lampu hantu. Kamu ingin menggunakan jiwa kembali ke hati untuk memungkinkan klan dewa bulan memasuki surga ketiga. Kalian orang-orang dari gerbang neraka benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jiwa transparan ini milik seorang pria aneh yang tampaknya berusia tiga puluhan. Wajahnya penuh dengan perubahan kehidupan. Matanya bersinar dengan formasi misterius. Kemudian, formasi itu berdesir dan menyatu dengan cahaya hitam di tengah altar. Bang! Dengan altar sebagai pusatnya, guntur dan kilat yang mengerikan meledak. Kekuatan tirani guntur dan kilat seperti cahaya keadilan di dunia, dan dalam sekejap, keempat pelindung langsung dilenyapkan, dan bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri. Kekuatan ledakan jiwa misterius ini jauh di atas tahap crossing calamity. Siapa kamu? 676 Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ghost Lord menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, angin dan awan berubah. Kabut hantu menyembur tanpa henti seperti mata air kuning. Aura tirani menyapu dan meledak di altar. Namun, lampu hijau muncul dari tengah altar, menjebak pemindahan jiwa yang diselimuti oleh cahaya hitam. Pada saat ini, sosok yang ditutupi pola formasi muncul di langit di atas gerbang neraka. Jiwa yang tadi bukanlah jiwa yang nyata sama sekali. Itu disamarkan oleh pola formasi. Setelah penghancuran diri, altar dihancurkan. Orang yang muncul sekarang adalah pemilik sebenarnya. Aura orang ini sangat kuat. Sebenarnya itu sedikit lebih kuat dari milik raja hantu. Muyu mengerutkan kening. Bukan saja dia tidak melihat seperti apa pemindahan jiwa, dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa orang misterius ini. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Komandan kecil bertanya dengan lembut. Mari kita amati situasinya dulu. Saya tidak menyangka komandan kecil benar. Orang ini memang ahli formasi, dan keterampilan formasinya sangat kuat. Muyu melihat sosok kuat di langit. Pola formasi di tubuh pihak lain begitu kuat sehingga Muyu hanya bisa melihatnya di dalam debu. Siapa yang bisa menjadi master formasi yang begitu kuat? Itu bukan aura tuannya, itu bukan aura Deadwood Daddy, itu bukan aura Heavenly Araidao, dan itu bukan aura Sye Yulau. Mungkinkah itu hujan hantu? Namun, Muyu pernah melihat pantom Rain dalam gambar guru tercerahkan Suan Jizi sebelumnya. Aura pantom Rain juga tidak seperti ini. Dia sangat menantikan untuk melihat wajah asli orang ini. Raja hantu sudah mulai bertarung dengan pria misterius itu. Ki spiritual memenuhi udara, dan Goski menutupi langit. Dengan bantuan kecemerlangan bulan darah, Ki hantu menjadi sangat kuat dan meledak ke arah pria misterius itu. Pola formasi pada tubuh orang misterius itu berkedip sedikit dan mengusir raja hantu. Kekuatan domain langsung menyelimuti semua orang di gerbang neraka. Guntur debu. Tanda petir kecil melayang di udara dan diam-diam mengalir ke tubuh orang-orang dari gerbang neraka. Setiap orang dari gerbang neraka gemetar hebat. Mereka menegakkan tubuh mereka, dan mata mereka tiba-tiba berubah menjadi biru. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar mereka, dan setiap orang dari gerbang neraka mengeluarkan cerita nyaring. Aura hantu pada orang dari gerbang neraka dengan cepat dihilangkan oleh petir. Seluruh tubuhnya dipenuhi percikan angin dan guntur. Kemudian, retakan muncul di tubuhnya, dan setiap retakan memancarkan cahaya biru samar. Bang, bang, bang. Semua orang dari gerbang neraka yang hadir diledakan menjadi debu oleh domain. Jiwa mereka tersebar, dan tidak ada yang tertinggal. Domain tersebut juga menyelimuti Muyu. Jika bukan karena Muyu dengan cepat memasuki muling, dia tidak akan bisa melarikan diri dari domain kuat ini. Tanderdas, menggunakan petir untuk memusnahkan semua orang di domain dalam sekejap. Satu-satunya orang dari gerbang neraka yang selamat adalah Raja Hantu. Namun, Raja Hantu sepertinya juga terluka parah. Dia sama sekali bukan lawan orang misterius itu. Debu Guntur, ini adalah panggung kendaraan hebat yang maha kuasa. Milik siapakah tempat ini? Muyu terkejut dengan kekuatan domain ini. Panggung kendaraan hebat yang maha kuasa menggunakan keterampilan domain untuk memusnahkan begitu banyak orang dalam sekejap. Benar-benar menakutkan. Dia hanya mengetahui beberapa domain saat ini, termasuk No Life in Despair, dari Deadwood Daddy, All House Return to Origin, dari Master Dawis Swan Jizi, Forbidden Technique domain, dari Formasi Runestone, My Lord Rises, dari Sidemon King dan False, dan Hidup dan Mati Dalam Sekejap Mata, karya Gaumang. Setiap domain sangat kuat. Debu Guntur di depannya juga mengejutkannya. Muyu tidak tahu berapa banyak mahluk maha kuasa panggung kendaraan hebat yang ada di dunia budidaya. Namun, dia yakin bahwa tidak ada sosok maha kuasa panggung kendaraan hebat di antara orang-orang dari gerbang neraka. Kalau tidak, mereka akan bergegas keluar dan bertarung dengan orang misterius itu. Pada saat ini, cahaya hitam di tangan orang misterius itu tiba-tiba mekar dan meledak ke arah orang misterius itu. Orang misterius itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan terpaksa mundur. Napas orang misterius itu seketika menjadi kacau. Dia sebenarnya terluka oleh jiwa yang kembali ke hati. Sungguh jiwa yang kuat kembali ke hati. Aku ceroboh. Orang misterius itu tidak ingin terus berjuang. Dia berbalik dan merobek kekosongan, ingin pergi. Namun, pada saat ini, sesosok hantu melayang dari kejauhan dan berdiri di depan orang misterius itu. Goski muncul dari tubuhnya dan memblokir seluruh kekosongan. Ternyata itu adalah hantu yang menghargai nyawanya. Beraninya hantu yang menghargai nyawanya muncul. Bukankah itu akan mengganggu rencananya? Seru Longteng. Secara logika, orang-orang dari masa depan tidak dapat mencampuri urusan ruang dan waktu ini sesuka hati. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan beberapa hal yang tidak terduga. Dengan cara ini, kebenaran dari apa yang ingin mereka ketahui mungkin bisa diubah. Beberapa pemikiran terlintas di benak Muyu dengan cepat. Dia sedikit mengernit dan akhirnya menyadari, kita semua salah perhitungan. Ini adalah waktu yang tepat bagi Gui Sivei untuk mengambil tindakan. Mengapa? Longteng bertanya dengan bingung. Pikirkanlah, setelah orang misterius memenangkan jiwa kembali ke hati 34 tahun yang lalu, begitu banyak orang dari gerbang neraka tidak dapat menghentikannya. Lalu, dengan kultifasi Gui Sivei, bagaimana dia bisa mengetahui identitas orang misterius itu? Sepertinya dia harus bergabung dengan orang-orang dari gerbang neraka 34 tahun lalu. Muyu tidak memikirkan hal ini pada awalnya. Dia mengira Gui Sivei akan diam-diam mengikuti orang misterius itu, seperti yang dia lakukan. Namun, Gui Sivei hanya perlu membantu menangkap orang misterius itu ketika dia muncul. Setelah mengetahui siapa orang misterius itu, tidak peduli bagaimana sejarah ikut campur. Karena tugas Gui Sivei telah selesai, dia hanya perlu kembali ke ruang dan waktu semula. Saat Muyu sedang mendiskusikan rencana Gui Sivei, Gui Sivei telah menyerang orang misterius itu. Tangan hantu menyegel langit. Bendera hantu berkibar dari tangan Gui Sivei. Itu tumbuh di udara dan berubah menjadi bayangan hantu, menutupi wilayah kekuasaan orang misterius itu. Itu adalah kekuatan domain lainnya. Perbedaannya adalah kekuatan domain ini tampaknya tidak murni. Tampaknya itu ditampilkan dengan bantuan bendera hantu. Itu seperti orang kuat yang menyegel kekuatan domain di bendera hantu ini. Goski membubung ke langit dan langsung menutup kekosongan yang dikoyak oleh orang misterius itu. Seluruh langit seperti tembok besi emas yang tidak bisa dihancurkan, sehingga mustahil bagi orang untuk merobek kehampaan dan pergi. Pada saat ini, nafas orang misterius itu menurun dengan cepat. Dari waktu ke waktu, tangannya membentuk pola susunan yang kuat, menyegel jiwa di tangannya yang ditutupi oleh cahaya hitam. Cahaya hitam itu masih terus mengikis pola susunannya. Segel tergesa-gesa milik pria misterius itu sepertinya tidak efektif melawannya. Dia tidak dapat berkonsentrasi untuk menyegel jiwa yang kembali ke hati, tetapi jalan keluarnya terputus. Siapa kamu? Orang yang menanyakan pertanyaan ini sebenarnya adalah pemimpin gerbang neraka. Raja Hantu tidak mengenal Gui Sivei. Agaknya, agar tidak mengganggu rencana gerbang neraka, Gui Sivei tidak memperingatkan Raja Hantu bahwa akan ada orang misterius yang datang malam ini untuk mencuri jiwa. Jika tidak, begitu Raja Hantu mengetahui bahwa seseorang akan datang malam ini, orang misterius itu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak jika dia dijaga ketat. Sekarang lebih penting menangkap orang ini dan mencari tahu identitasnya. Gui Sivei melambaikan tangannya dan bendera hantu jatuh ke tangan Raja Hantu. Raja Hantu memegang bendera hantu dan berkata dengan terkejut, bagaimana kabarmu? Tuan Hantu, tangkap orang ini dulu. Akan saya jelaskan nanti. Gui Sivei sudah mundur jauh. Bendera hantu ini dibawa dari masa depan oleh Gui Siming. 34 tahun yang lalu, Raja Hantu kehilangan jiwa yang kembali ke hati karena kecerobohannya. Oleh karena itu, dia secara khusus menggunakan seni hantu yang ganas dan menghabiskan darahnya untuk menyempurnakan bendera hantu ini. Dalam 34 tahun, budidaya Raja Hantu secara alami meningkat pesat. Dia mengerti di mana kekurangannya 34 tahun yang lalu, jadi dengan bantuan bendera hantu ini, dia bisa menggunakan kekuatan alam. Pada saat ini, orang misterius itu terluka oleh jiwanya, jadi Raja Hantu memiliki kesempatan untuk menangkap orang misterius itu. Raja Hantu memandang Gui Sivei dengan curiga. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berlari ke arah orang misterius itu. Dia bergegas ke depan dan berteriak dengan marah, Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jiwa gerbang neraka dapat diambil olehmu dengan begitu mudah? Tinggalkan hidupmu untukku. Jaring hantu tanpa batas. Raja Hantu menggigit darah di tangannya. Menggunakan darah sebagai panduan, itu berubah menjadi goski yang mengerikan. Puluhan ribu roh yang kesal keluar dari bendera hantu, terjalin di udara. Roh-roh putih itu benar-benar terhubung satu sama lain, membentuk jaring yang tak terhindarkan, dengan kuat menjebak orang misterius di dalamnya. Orang misterius itu mengangkat pisau tajam di tangannya dan ingin segera keluar. Namun, roh jiwa itu tiba-tiba bergetar dan menghantam dada orang misterius itu. Orang misterius itu tidak bisa mengelak dan mengeluarkan setegup darah. Bilah tajam di tangannya, yang awalnya sangat kuat, dengan cepat layu dan menebas dengan lembut sangkar jiwa. Itu hanya menimbulkan riak, dan sangkar jiwa tidak bergerak sama sekali. Seluruh tubuh orang misterius itu masih tertutup oleh pola formasi. Dia diserang oleh jiwa-jiwa-jiwa dan juga harus menghadapi serangan raja hantu. Dia sudah kewalahan. Awalnya, orang misterius itu lebih dari cukup untuk melawan seluruh gerbang neraka sendirian, tetapi jiwa dari jiwa-jiwa menyakitinya dua kali. Tinggalkan hidupmu. Bendera hantu di tangan raja hantu bergetar lagi. Tangan abu-abu layu yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari jaring hantu tanpa batas yang dibentuk oleh jiwa dan meraih pria misterius itu. Pria misterius itu terus menghindar. Namun, setiap kali dia ingin bergegas keluar, soul transferring to main akan selalu meledakannya, membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Muyu, apa yang harus kita lakukan? Suai kecil bertanya pelan. Kita tidak bisa membiarkan identitas pencuri sage ini diketahui oleh orang-orang di gerbang neraka. Kita harus membantunya melarikan diri. Muyu segera mengambil keputusan. Tidak masalah bahkan jika pria misterius itu meninggal malam ini, karena setelah Muyu meninggalkan masa lalu, hal-hal yang dia ganggu malam ini tidak akan terjadi. Namun satu-satunya perbedaan adalah begitu pria misterius itu ditangkap oleh orang-orang di gerbang neraka, Dui Siming akan mengetahui identitas pria misterius itu. Ketika dia kembali ke masa depan, Dui Siming akan tahu di mana menemukan jiwa pria misterius itu. Tapi kita bukan tandingan Jepang. Terutama bendera hantu yang menjijikan itu. Begitu kita terjebak, kita akan tamat. Kata Longteng. Tidak, Dui Siming memiliki senjata ajaib yang begitu kuat. Dia seharusnya menggunakannya untuk menghadapiku sejak lama, tapi dia tidak menggunakannya sampai sekarang. Artinya pasti ada batasan pada senjata ajaib ini. Jika tidak ada pemindahan jiwa kepikiran yang menjadi bumerang bagi pria misterius itu, Raja Hantu sama sekali bukan tandingan pria misterius itu. Muyu sedang menunggu kesempatan. Selama pria misterius itu bisa bertahan hingga kekuatan bendera hantu meredah, maka dia bisa memikirkan cara untuk membantu pria misterius itu melarikan diri. Ghost Lord berada di luar Inescapable Trap, sehingga serangannya bisa memasuki Inescapable Trap tanpa hambatan apapun. Jiwa-jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya dari Yintairan memadat menjadi cakar hantu yang kuat di bawah kehalusan bendera hantu dan meraih pria misterius itu. Meskipun pria misterius itu berusaha menahan erosi dari soul transferring to mine, dia masih belum dikalahkan. Pertarungan antara keduanya sangat menggemparkan, dan kekuatannya tidak terbatas. Seluruh gerbang neraka sepertinya mengalami gempa besar. Dari waktu ke waktu, banyak orang dari gerbang neraka keluar dari lubang langit dan memandang pria misterius di langit dengan bingung. Tapi orang-orang dari gerbang neraka ini hanya bisa menatap ke samping. Tingkat pertempuran ini jauh dari apa yang bisa mereka campur tangan. Hanya empat tetua crossing calamity stage yang bergegas, dan bersama dengan raja hantu, mereka mengepung pria misterius itu. Gui Siming tidak diam di sampingnya. Lima anak kembar muncul dari tubuhnya, dan berdiri dengan Gui Siming sebagai pusatnya. Setiap kembaran memancarkan ki hantu abu-abu. Tangan mereka membentuk segel hantu yang rumit. Pada saat yang sama, dari waktu ke waktu, bayangan jiwa aneh melayang keluar dari tangan mereka dan mengalir ke tubuh Gui Siming. Setiap kali Gui Siming menyerap bayangan jiwa, ki hantu di tubuhnya menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Dari waktu ke waktu, bayangan hantu menyerbu ke dalam perangkap tak terhindarkan yang dibentuk oleh jiwa-jiwa. Namun jebakan yang tak terhindarkan perlahan-lahan distabilkan oleh pria misterius itu, dan gemetar tanpa henti. Tanpa saudara kembar, kekuatan tidak dapat dipertahankan. Gui Lao San, pergi. Gui Siming berteriak. Gui Lao San sudah melayang keluar, dan bergegas menuju orang-orang dari gerbang neraka di luar lubang langit. Sabit hantu muncul di tangannya. Seperti kilat, ia melesat keluar dan tenggelam ke dalam dada tujuh orang seferet solstage. Itu benar-benar secara paksa mengeluarkan jiwa tujuh orang gerbang neraka. Di antara mereka, si kembar pun tak luput. Mereka langsung ditelan oleh Gui Lao San. Kekuatan jiwa Gui Lao San melonjak lagi. Dia berbalik dan mulai membantu Gui Siming memelihara jaring hantu. Dan saat dia kembali, Gui Lao Si juga pergi. Dia pergi ke arah orang-orang dari gerbang neraka di bawah, dan mulai melahap jiwa orang-orang dari gerbang neraka. Untuk menjebak pria misterius itu, orang-orang dari gerbang neraka bahkan membunuh bangsanya sendiri. Meskipun tidak masalah jika Gui Siming membunuh orang-orang dari gerbang neraka dalam ruang waktu ini, orang-orang dari gerbang neraka tidak mengetahui hal ini. Mereka meraum dan langsung bereaksi. Mereka mulai melawan saudara kembar Gui Siming dan menyerang rakyatnya sendiri. Tapi Gui Siming sudah bersiap. Si kembar di tubuhnya sepertinya berspesialisasi dalam menahan bangsanya sendiri. Orang-orang dari gerbang neraka tidak bisa menolak sama sekali. Tanpa kecuali, mereka semua menjadi jiwa si kembar yang penuh kebencian. Dan kekuatan Gui Siming juga menjadi semakin kuat. Sekarang saatnya. Muyu sudah bergegas keluar, dan formasi penghubung hati angin-angin muncul. Siaosuai berteriak keras, dan pedang petir raksasa membubung ke langit. Percikan listrik biru yang terkondensasi dari kabut hantu tebal, berputar di sekitar tubuhnya. Tanaman merambat naga melilitnya, dan tubuh naga itu seperti aura pedang yang sangat tajam, langsung memotong pedang raksasa Siaosuai menjadi dua. Pola formasi bulu kayu telah menyelimuti pola formasi petir yang ganas, dan dengan cepat menekannya. Lima bola petir memumpulkan kekuatan di tangannya, menunggu untuk dilepaskan. Iblis kecil, aku datang untuk menyelamatkanmu. Muyu tiba-tiba berteriak. Petir di tangannya telah berubah menjadi bentuk pedang dan melesat menuju kembaran Gui Siming. 677 Muyu tidak pernah berpikir bahwa akan ada saatnya dia harus menyelamatkan nyawa orang-orang dari gerbang neraka. Namun jika dia tidak menyelamatkan orang-orang dari gerbang neraka sekarang, orang-orang dari gerbang neraka ini akan menjadi kekuatan yang digunakan oleh Gui Cherishing Life untuk memelihara jaring hantu tanpa batas. Dalam hal ini, akan lebih sulit lagi bagi pencuri sage misterius untuk meninggalkan gerbang neraka. Guntur dan kilat yang kuat dan sombong meledak ke arah salah satu dari si kembar. Guntur dan kilat tiba-tiba meledak. Gui Lauki telah menemukan Muyu, tetapi karena dia telah membunuh orang-orang dari gerbang neraka, dia membuat marah orang-orang dari gerbang neraka. Saat ini, dia sedang sibuk berurusan dengan orang-orang dari gerbang neraka. Dia tidak menyangka Muyu akan muncul dan langsung disambar petir dan kilat Muyu. Bajingan, beraninya kamu. Sebelum Gui Lauki menyelesaikan teriakan amarahnya, kekuatan Guntur dan kilat yang dahsyat telah menghantam tubuhnya. Tubuhnya langsung hancur seperti selembar kertas dan berubah menjadi asap yang meledak di udara. Kembar lainnya telah dibunuh oleh Muyu. Kekuatan Guntur dan kilat terlalu berlebihan. Itu terlalu kuat untuk orang-orang dari gerbang neraka. Muyu, Anda sedang mendekati kematian. Gui menghargai kehidupan berteriak dengan marah. Dia telah memperhatikan keberadaan Muyu di gerbang neraka selama beberapa hari terakhir. Dia awalnya berpikir bahwa Muyu tidak akan berani tampil di depan umum di gerbang neraka. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Muyu akan bergegas keluar pada saat kritis ini. Setelah kembaran Gui Cherishing Life, Gui Lauliu, dibunuh oleh Muyu, dia harus bergantung pada jiwa orang lain dari gerbang neraka untuk mempertahankan kekuatan jaring hantu tanpa batas. Tapi bagaimana mungkin orang lain dari gerbang neraka membiarkan dirinya dibunuh oleh orang asing? Sekarang orang-orang dari gerbang neraka dan Muyu telah mengepungnya pada saat yang sama. Dia merasa terancam. Ini adalah pengkhianat gerbang neraka. Semuanya, bunuh dia. Muyu berteriak, menghasut orang-orang gerbang neraka di ruang waktu ini untuk berurusan dengan Gui Pei Ming. Dia terlalu malas untuk peduli tentang kesulitan seperti apa yang dialami Gui Pei Ming saat ini. Empat bola guntur lainnya di tangannya terus bergegas menuju saudara kembar Gui Pei Ming lainnya. Gui Pei Ming berteriak dengan marah. Dia hanya bisa dengan cepat mengambil kembali si kembar yang tersisa. Kalau tidak, si kembar ini pasti akan terkubur di bawah guntur surgawi Muyu. Ledakan. Kekuatan jiwa putih muncul di tangan Gui Pei Ming, menghalangi semua petir surgawi Muyu. Petir surgawi meledak, dan orang-orang dari gerbang neraka yang mengelilinginya tidak dapat mengelak tepat waktu. Semuanya berubah menjadi debu oleh petir surgawi Muyu. Bahkan si kembar pun tidak bisa melarikan diri. Dan jaring hantu tanpa batas kehilangan dukungan dari Gui Pei Ming, jiwa-jiwa yang terhubung mulai menjadi tidak stabil. Serangan pria misterius itu telah menimbulkan retakan mengejutkan di jaring hantu tanpa batas. Raja hantu juga mengetahui kedatangan tamu tak diundang Muyu yang tiba-tiba. Dia tidak menyangka akan ada tiga orang yang datang malam ini. Salah satu dari mereka datang untuk membantunya, tetapi dua lainnya datang untuk membuat masalah. Apa menurutmu gerbang neraka milikku adalah tempat di mana kamu bisa bersikap sombong? Ghost Lord, yang berada di Crossing Calamity Stage, melirik budidaya Muyu dari sudut matanya. Dia sangat marah. Budidaya Muyu hanya pada tahap pembagi jiwa. Dia mengandalkan kekuatan untuk mencapai tahap kombinasi. Beraninya dia datang ke gerbang neraka untuk membuat masalah. Bagaimana dia bisa mentoleransi ini? Dia menjentikan jarinya, dan Goski menyapu ke arah Muyu. Goski langsung berubah menjadi langit penuh jarum tengkorak-perak di udara, dan tiba di depan Muyu dalam sekejap mata. Muyu tidak berani gegabuh. Ki hantu seseorang yang berada di tingkat kultifasi raja hantu bukanlah sebuah lelucon baginya. Pedang petir Siaosuai bertemu dengan Goski dalam sekejap mata, tapi jarum tengkorak-perak itu terlalu kuat, dan mereka langsung memusnahkan petir yang dipanggil oleh Siaosuai. Arai konstelasi timbal langit di bawah kakinya akan terpicu, dan Muyu melesat keluar. Tapi ketika dia muncul, jarum tengkorak-perak telah mengikutinya, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada jarak yang bisa dia teleportasi. Dia tidak punya pilihan selain menemui mereka secara langsung. Pola susunan seperti gelombang menyala di tangannya, seperti tirai air yang berkeliaran di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi agak dekat dan jauh. Teknik Arai, begitu dekat, namun jauh terpisah. Jarum tengkorak-perak mengalir ke Soklos, yet worth apart. Muyu memperluas jarak kecil tanpa batas, tapi kekuatan jarum tengkorak-perak terlalu kuat. Muyu begitu dekat, namun dunia terpisah hanya bertahan sesaat, dan air di sekitarnya pecah. Jarum tengkorak-perak menusuk dadanya. Ding! Pada saat kritis, Muyu memblokir dada Muyu dan semua jarum tengkorak-perak diblokir. Namun, dampak kuatnya juga terjadi pada tubuh Muyu, dan dia terlempar. Muyu merasa seolah-olah dadanya dipukul oleh gunung. Seluruh tubuhnya gemetar, dan darah di tubuhnya terus mengalir. Meridian di tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda robek. Serangan biasa yang dilakukan oleh seorang kultifator crossing calamity stage sangat kuat. Itu terlalu menakutkan. Muyu mengatupkan giginya. Energi spiritual hitam dan putih terus mengalir di tubuhnya, memperbaiki meridiannya yang terluka. Namun, jarum tengkorak-perak itu tidak dicabut. Mereka tidak dapat menembus Muling, tetapi mereka mendorong Muling menjauh dan terus menuju ke arah Muyu. Tangan Muyu dengan cepat menggambar lingkaran pola susunan misterius di depan dadanya. Pola susunannya secara otomatis meleleh, membentuk pusaran air hitam, dan menelan semua jarum tengkorak-perak. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia ingin menggunakan angin-angin untuk mentransfer jarum tengkorak-perak, tetapi dia menyadari bahwa dengan tingkat kultifasinya, dia tidak dapat mentransfer teknik hantu yang begitu menakutkan. Sedikit tampan, Muyu dengan ringan berteriak. Si tampan kecil langsung mengerti apa yang harus dia lakukan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan putih dan juga memasuki pusaran air hitam. Ia memakan semua jarum tengkorak-perak dalam satu gigitan. Muyu mengatasi tekanan dari jarum perak-perak. Dengan tergesa-gesa, pusaran formasi putih muncul di sisi kiri, dan Xiao Suai terlempar keluar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura hantu hitam, dan ia terengah-engah dengan lidah menjulur. Apakah kamu baik-baik saja? Sedikit tampan, Muyu dengan cepat bertanya. Itu terlalu menjijikkan. Setelah menelan jarum tengkorak-perak crossing calamity stage, aura Little Handsome langsung melemah. Jelas sekali bahwa ia tidak dapat menghapusnya sepenuhnya dalam waktu singkat. Muyu merasa sangat bersalah. Dia segera mengenakan Little Handsome ke dalam pakaiannya. Namun, Dui Siming sekali lagi didakwa. Kapak panjang berwarna merah darah tumbuh tertiup angin dan menebas Muyu. Pedang klon bayangan merespons. Pola susunan di udara beriak. Puluhan ribu sinar pedang muncul dari tanah dan bertabrakan dengan kapak panjang berwarna merah darah. Sinar pedang meluap dan membuat para penggarap gerbang neraka yang lemah terbang. Dui Siming menjadi marah karena terhina. Saat ini, dia benar-benar ingin membunuh Muyu. Dia adalah seorang kultifator body fusion stage asli. Setiap gerakan dan gaya merupakan ancaman besar bagi Muyu. Muyu baru saja menghindari serangan biasa dari Raja Hantu. Sekarang, dia harus menghadapi body fusion stage Dui Siming. Tekanan yang dia hadapi bisa dibayangkan. Namun untungnya, karena Gui Siming baru saja mengekstraksi jiwa penduduk gerbang neraka, ditambah dengan teriakan Muyu bahwa Gui Siming adalah pengkhianat, penduduk gerbang neraka tidak mempercayai Gui Siming. Sebaliknya, mereka memperlakukannya sebagai musuh. Dan orang-orang di gerbang neraka tidak dapat menentukan apakah Muyu adalah musuh atau teman. Bagaimanapun, guntur surgawi Muyu baru saja menyetrum banyak orang. Terlebih lagi, itu agak mirip dengan domain kuat di langit. Namun, dia sepertinya membantu orang-orang di gerbang neraka untuk menghadapi pengkhianat. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, Muyu dapat menghindari pengepungan oleh semua orang di gerbang neraka. Fengsun Luo, Long Xiaotian. Karena budidaya Longteng telah mencapai tahap pemutusan roh, ilmu pedang yang digunakannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tubuhnya seperti pedang ki yang tajam. Berdiri bersama dengan Muyu yang terluka, itu membubarkan serangan sengit Gui Siming. Longteng, lindungi aku. Oke. Formasi penghubung hati Fengsun memungkinkan Longteng dan Muyu terhubung secara telepati. Pada saat ini, Muyu sedang sibuk mencerna jarum perak tengkorak. Hanya Longteng yang bisa membantu Muyu. Tubuh Longteng bangkit dari tanah dan menjadi sangat besar. Tubuhnya melengkung dan pola naga yang indah muncul di sisiknya. Lampu hijau yang megah muncul dari pola naga dan berkumpul pada roh naga. Kemudian, nafas agung keluar dari mulutnya dan menuju ke arah Gui Siming. Nafasnya berubah menjadi puluhan ribu bentuk pedang di udara. Setiap bentuk pedang membawa maksud pedang yang telah dipahami Muyu. Itu benar-benar memblokir kapak panjang berwarna darah. Muyu melesat di udara dan pedang bayangan muncul di tangan kanannya. Pedang Ki yang kuat melesat ke segala arah. Tangan kirinya terangkat dengan pola formasi emas dan memusap pedang-pedang bayangan. Pedang bayangan diwarnai dengan pola formasi emas. Seluruh pedangnya bergetar seperti naga yang berjongkok yang tidak sabar untuk menyerang. Dalam sekejap, pedang bayangan sepertinya berada sangat jauh dari Muyu. Tapi itu benar-benar ada di tangan Muyu. Pedang bayangan Muyu sudah tertusuk. Tapi kali ini, dia tidak menusuk ke arah Gui Siming. Sebaliknya, dia menikam ke arah jaring hantu tanpa batas yang jauh. Huff, kamu ingin merusak rencanaku. Bermimpilah. Gui Siming mencibir. Kapak panjangnya yang berwarna darah terjalin dengan bentuk pedang di langit. Tapi empat si kembar yang tersisa di tubuhnya berubah menjadi bayangan dan melilit pedang bayangan Muyu. Mereka ingin memblokir pedang bayangan Muyu. Tapi dia salah perhitungan. Pedang bayangan jelas baru saja ditusuk dan si kembar Gui Siming telah memblokir di depan pedang bayangan. Seni hantu yang kuat telah menyelimuti pedang bayangan. Namun, pedangki dari pedang bayangan telah tiba di depan jaring hantu tanpa batas dan menusuk ke bawah. Apa? Murid Gui Siming menyusut. Dia tidak tahu bagaimana Muyu menggunakan pedang ini. Menurut kecepatan pedang Muyu, pedang bayangan seharusnya hanya terbang setengah jalan. Teknik arah, jauh terpisah. Ribuan parit alami hanya terpisah satu inci. Gosnet tanpa batas pada awalnya tidak bisa dipecahkan. Namun setelah Gui Siming dikalahkan oleh Muyu, kekuatannya tidak dapat dipertahankan lagi. Ia dipukuli oleh orang misterius itu. Awalnya, jaring hantu tanpa batas akan mampu menjebak pria misterius itu untuk jangka waktu tertentu. Namun, pedangki Muyu menembus jaring hantu tanpa batas dari luar seperti sumbu. Tiba-tiba, sebuah lubang menembus jaring hantu tanpa batas. Keluarlah dengan cepat. Muyu berteriak pada orang misterius itu. Orang misterius itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang bisa membantunya di sini. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan muncul di luar jaring hantu tanpa batas. Raja hantu sangat marah. Dia meraum dan mengirimkan bendera hantu yang menutupi langit ke arah orang misterius itu. Pria misterius itu menggunakan satu tangan untuk menyegel jiwa konvergen jiwa, yang diselimuti cahaya hitam, dan tidak punya pilihan selain menghadapi serangan raja hantu dengan tangannya yang lain. Karena jiwa kembali ke hati, bahkan jika dia melepaskan diri dari jaring hantu tanpa batas, dia masih dikalahkan oleh raja hantu. Salah satu dari lima tetua crossing calamity stage di gerbang neraka telah dibunuh oleh orang misterius itu. Tetapi orang misterius itu akhirnya tidak dapat menahan pengepungan orang-orang ini dan dibombardir dengan keras ke tanah. Bunuh bocah itu untukku. Raja hantu melihat ahli lain dari sektennya telah meninggal. Dia berbalik untuk melihat Muyu dan menunjuk ke arah Muyu dengan marah. Meskipun orang-orang di gerbang neraka ini tidak membedakan antara teman dan musuh, karena raja hantu telah memberikan perintah, Muyu secara alami menjadi sasaran semua orang di gerbang neraka. Lebih dari 10 orang gerbang neraka pada tahap sintesis bentuk bergegas menuju Muyu. Si kembar terbang melintasi langit. Senjata hantu melonjak dan bergegas menuju Muyu dengan ratapan dan lolongan hantu. 678 Cahaya pedang bayangan melesat di udara, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menghadapi serangan dari para penggarap tahap sintesis bentuk. Pada saat yang sama, cabang-cabang dan tanaman merambat di seluruh langit diam-diam terentang, dan deatki yang murni menyebar, menghalangi serangan beberapa penggarap tahap sintesis bentuk dari gerbang neraka. Pola formasi yang kuat menyebar dari bawah kaki Muyu, dan menyebar di udara seperti jaring laba-laba di bawah naungan dedaunan lebat. Itu melilit kaki setiap penggarap gerbang neraka, dan menghubungkan dua penggarap gerbang neraka terdekat dengan dirinya sendiri. Teknik formasi, angin-angin lapisan perak. Kedua penggarap gerbang neraka menghancurkan dedaunan dan menemukan Muyu. Mereka melambaikan sabit di tangan mereka, tetapi mereka terkejut saat mengetahui bahwa tubuh mereka bergerak tak terkendali. Saat bayangan hantu meninggalkan tangannya, semuanya ditarik menjadi garis lurus. Namun, mereka hanya terkejut sesaat, lalu sadar kembali. Seni hantu di tangan mereka tidak berhenti sama sekali, dan mereka menyerang Muyu dalam garis lurus. Formasi konstelasi biduk di bawah kaki Muyu diaktifkan, dan dia pergi ke belakang salah satu penggarap gerbang neraka, sehingga kedua penggarap gerbang neraka langsung saling menyerang dalam garis lurus. Kedua penggarap gerbang neraka terkejut. Mereka jelas-jelas menyerang Muyu, tapi mengapa mereka tiba-tiba menyerang satu sama lain? Pada saat ini, karena pola formasinya, mereka tidak bisa mengelak, dan hanya bisa menghadapi seni hantu lawan secara langsung. Keduanya menggunakan pukulan mematikan, dan pukulan ini bukanlah masalah kecil. Salah satu dari mereka tidak bisa memblokir seni hantu yang lain sama sekali, dan tubuhnya langsung hancur. Pada saat yang tepat, muling menelan semua jiwa para penggarap gerbang neraka yang telah meninggal. Meski menelan seperti ini sebenarnya tidak ada gunanya. Muyu tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia melihat bahwa raja hantu telah menyerang para penggarap misterius, dan serangannya sangat kejam. Jelas sekali, dia tidak berniat membiarkan siapapun hidup. Daun Muyu berubah menjadi bulu terbang yang memenuhi langit, membentuk gelombang udara di depan raja hantu, untuk sementara menghalangi pandangan raja hantu. Raja hantu melambaikan tangannya, dan semua daun langsung hancur. Namun, karena kesenjangan penglihatan yang pendek, dan pria misterius itu berada di sisi Muyu, Muyu dengan cepat mendarat, membantu pria misterius itu berdiri, dan melarikan diri keluar. Tuan hantu berteriak dengan marah. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di depan Muyu. Kecepatannya jauh di atas Muyu, dan mengejar Muyu hanya dalam sekejap. Beraninya kamu datang ke gerbang neraka dan berperilaku begitu kejam. Serahkan hidupmu padaku. Niat membunuh raja hantu melonjak ke langit, dan dia tanpa ampun menamparnya lagi. Muyu tidak berani ceroboh sama sekali. Dia mendukung pria misterius yang terluka parah itu dengan satu tangan dan memicu formasi dengan tangan lainnya. Dia tiba-tiba berteriak, meledak. Ledakan. Tanah di bawah kaki Muyu seperti letusan gunung berapi. Ledakan tahap sintesis bentuk tidak ada habisnya, dan seluruh tanah hancur menjadi retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan spiritual yang kuat langsung meledak dari tanah, dan cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menembus kegelapan, menerangi seluruh gerbang neraka seterang siang hari. Muyu dengan sempurna menunjukkan kemampuan membutakan yang kuat dari racun yang mengalir dengan menggunakan ramuan yang meledak untuk memandu cahaya yang mengalir beracun. Dalam beberapa hari terakhir, Muyu bersembunyi di gerbang neraka bukan untuk menonton kesenangan, tetapi diam-diam mengatur pola formasi di banyak tempat untuk mencegah situasi yang tidak terduga. Dia tidak menyangka itu akan berguna. Bahkan Raja Hantu pun terkejut dengan cahaya putih yang terang itu. Bagaimana dia bisa mengharapkan cahaya terang yang tiba-tiba muncul? Untuk sesaat, bahkan matanya silau. Saat Raja Hantu ragu-ragu, Muyu telah membawa pria misterius itu ke sisi makam dan hendak masuk. Pergi ke neraka. Raja Hantu meraum. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator di Crossing Calamity Stage. Bahkan jika dia secara tidak sengaja terkena cahaya yang mengalir, dia memulihkan penglihatannya dalam waktu singkat dan terus menyerang Muyu. Saat dia hendak mengubah Muyu menjadi abu, sebuah tangan layu keluar dari udara dan menghalangi Raja Hantu. Itu adalah Mengpo yang bungkuk dan lemah. Mengpo, beraninya kamu berkolusi dengan orang luar? Tuan Hantu berteriak dengan marah. Namun dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mata Mengpo kusam, dan tidak ada jejak vitalitas di tubuhnya. Sebaliknya, dia memancarkan aura mayat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini bukanlah aura seseorang dari gerbang neraka. Dukemeng perlahan muncul dari kehampaan dan menatap Muyu dengan acuh-ta'acuh. Sepertinya gerbang neraka sangat ramai malam ini. Muyu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Dukemeng akan berdiri dan membantunya saat ini. Melihat penampilan Mengpo saat ini, Adipati Meng pasti telah menyempurnakannya menjadi saudara kembarnya dalam 7 atau 8 hari terakhir. Dukemeng dan Mengpo sama-sama berada di tahap Crossing Calamity. Ini adalah kombinasi yang sangat kuat. Kamu, Muyu tidak mengerti mengapa Dukemeng berdiri dan membantunya, meskipun dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan Dukemeng. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak suka berhutang pada orang. Jika kamu membantuku melarikan diri dari laut mayat kembar, aku akan membantumu melarikan diri dari gerbang neraka. Dukemeng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memahami keraguan Muyu. Terima kasih. Muyu tidak membantah. Dia langsung bergegas keluar bersama orang misterius itu. Dukemeng, yang berada di belakangnya, tampaknya memiliki dendam yang mendalam terhadap gerbang neraka. Dia dengan dingin mendengus. Tubuh Mengpo tiba-tiba membengkak seperti bola. Fluktuasi yang mengerikan muncul, menyebabkan wajah semua orang dari gerbang neraka berubah. Beraninya kamu, Raja Hantu sangat marah. Adipati Meng mencibir. Wanita ini telah menjebakku selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin menjadikannya sebagai bahaya tersembunyi. Dukemeng sebenarnya ingin membuat Mengpo menghancurkan dirinya sendiri. Kita harus tahu bahwa Mengpo berada di tahap Crossing Calamity. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri, seluruh gerbang neraka akan diledakkan. Bahkan orang-orang dari gerbang neraka yang mengikutinya ke sini tidak akan bisa melarikan diri. Tangan hantu menyegel langit. Raja Hantu mengibarkan bendera hantu di tangannya. Kekuatan alam tersapu lagi. Formasinya langsung menutup seluruh area. Dia tidak bisa membiarkan Mengpo menghancurkan dirinya sendiri. Jika tidak, seluruh gerbang neraka akan mengalami kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dukemeng sudah mundur. Dia tertawa di kejauhan. Kenapa kalian semua begitu bodoh? Kenapa aku membiarkan saudara kembarku menghancurkan dirinya sendiri? Mengpo, yang telah berubah menjadi bola, kembali normal dalam sekejap. Kemampuan gerbang kehidupan dan kematian untuk mengendalikan orang mati sangat menakutkan. Meskipun tubuh Mengpo telah cacat parah, dia kini kembali ke penampilan bungkuknya. Mengpo berubah menjadi bayangan dan menghilang ke dalam tubuh Dukemeng. Pada saat ini, Raja Hantu menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia sangat marah dan segera mengejarnya. Muyu menemukan pintu masuk ke makam. Dia segera menyeberangi jembatan neraka dan bergegas keluar dari gerbang neraka. Setelah meninggalkan gerbang neraka, dia segera melarikan diri keluar. Orang misterius di punggungnya sepertinya mengalami koma, dan pemindahan jiwa telah menghilang. Seharusnya itu untuk sementara dikendalikan oleh orang misterius itu dan disingkirkan. Muyu ingin melihat seperti apa rupa orang misterius itu. Namun, tubuh orang misterius itu masih ditutupi pola formasi. Pola formasi ini sangat kuat dan tidak dapat dihilangkan oleh Muyu. Setelah orang-orang dari gerbang neraka diusir dari gerbang neraka, mereka menemukan bahwa Adipati Meng dan Muyu telah berlari ke arah yang berbeda. Meskipun mereka sangat membenci Duke Meng, pemindahan jiwa jauh lebih penting daripada Duke Meng, jadi mereka langsung mengejar Muyu. Duke Meng berdiri di kejauhan dan menyaksikan orang-orang dari gerbang neraka pergi. Dia tidak ingin terus membantu Muyu. Tingkat budidaya Raja Hantu lebih tinggi darinya, dan Adipati Meng belum pulih sepenuhnya. Mustahil baginya untuk melawan seluruh gerbang neraka sendirian. Semoga beruntung. Kami tidak saling berhutang apapun. Duke Meng mendengus dan menghilang di malam tanpa batas. Raja Hantu terlalu cepat. Hanya dalam beberapa napas, dia akan menyusul. Napas Muyu terkunci rapat, dan dia tidak bisa bergabung menjadi muling dengan orang misterius itu. Dia hanya bisa berlari tanpa henti. Kiri. Untungnya, orang misterius itu terbangun saat ini. Dia dengan lemah menunjukkan jalan untuk Muyu. Muyu tidak punya rencana apapun saat ini. Dia hanya bisa berbelok ke kiri. Setelah terbang beberapa saat, tubuhnya sedikit gemetar dan dia berlari ke dalam barisan. Ini adalah arai gambar cermin. Muyu terkejut. Dia terlalu akrab dengan susunan ini. Melihat struktur arai bayangan cermin ini, ia dibuat dengan bantuan kekuatan alam. Dia dengan cepat menyimpulkan situasi keseluruhan dari arai dalam pikirannya dan memiliki pemahaman kasar tentang mirror image arai kecil ini. Ini adalah susunan yang aku siapkan sebelumnya. Ikuti instruksiku, atau kamu akan tersesat di, suara orang misterius itu sangat lemah. Tapi Muyu memotongnya. Aku tahu jalannya. Orang misterius itu tertegun dan sedikit ragu. Kamu tahu. Tapi Muyu sudah menggunakan tindakannya untuk memberitahunya. Tubuhnya bergerak cepat dan jalur yang diambilnya sangat stabil. Keraguan orang misterius itu semakin dalam dan dia tetap diam. Saya tidak hanya tahu, saya juga tahu bagaimana menghadapi kelompok orang Jepang ini. Muyu telah memadatkan pola susunan yang kuat di tangannya saat dia berlari. Pola susunan melayang keluar dari tangannya dari waktu ke waktu dan bergabung ke dalam mirror image arai. Pada saat ini, Raja Hantu dan yang lainnya juga bergegas masuk ke dalam mirror image arai. Mereka melihat Muyu berjarak 50 meter. Muyu juga berhenti dan menoleh untuk melihat Raja Hantu dan yang lainnya. Nak, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Raja Hantu melihat bahwa Muyu tidak terus melarikan diri, tapi dia tidak terburu-buru. Dia hanya menatap tajam ke arah Muyu dan matanya tertuju pada orang misterius dengan aura lemah di punggung Muyu. Tinggalkan orang itu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Raja Hantu tidak merasakan aura Kitab Suci Pengembalian Jiwa, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Ini karena Kitab Suci Pengembalian Jiwa adalah harta paling berharga dari sekte mereka. Meskipun itu sangat aneh, dan bahkan dia, Master Sekte dari Sekte Hantu, tidak dapat mengendalikannya, dia tahu di mana kelemahan dari Kitab Suci Pengembalian Jiwa. Dia harus memastikan keamanannya. Biarkan saya hidup. Ya Tuhan, saya sangat tersentuh. Saya membunuh beberapa orang Anda dari gerbang neraka. Bagaimana kamu bisa melepaskanku? Muyu pindah ke tempatnya. Langkahnya tidak besar, dan sepertinya dia hanya berjalan-jalan. Dia tersenyum sedikit, tiba-tiba menginjak tanah dan berlari menuju orang-orang dari gerbang neraka. Tuhan Hantu mendengus. Kamu mau mati? Ghost Lord juga bergegas, mencoba menangkap Muyu. Menurut pendapat semua orang, Muyu sudah kehabisan akal dan kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar berlari ke arah mereka dengan ceroboh. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa saat tangan Raja Hantu hendak mencengkram tenggorokan Muyu, sosok Muyu langsung melewati Raja Hantu dan tiba di tengah-tengah orang-orang dari gerbang neraka. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari gerbang neraka tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Muyu menghindari Raja Hantu dan langsung melewati Raja Hantu. Itu jelas sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa, tapi bagaimana Muyu bisa melakukannya. Setelah beberapa saat terkejut, orang-orang dari gerbang neraka bergegas menuju Muyu. Namun, Muyu melewati semua orang dari gerbang neraka seolah-olah dia tidak memasuki tanah tak bertuan. Semua orang dari gerbang neraka bertabrakan satu sama lain, tetapi mereka bahkan tidak bisa menangkap rambut Muyu. Anak-anak kecil, dengan susunan cermin yang begitu kuat, bagaimana kamu bisa menangkapku? Muyu tertawa. Susunan yang dibentuk oleh kekuatan alam sangatlah kuat. Arai ini secara alami telah diatur oleh orang misterius sebelumnya. Meskipun Muyu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan alam, dia dapat meningkatkan fondasi asli dari susunan ini. Pola susunan di tangannya terus terjalin dan menyatu ke dalam susunan cermin. Kemudian, dia berbelok ke kanan dan terbang keluar. Orang-orang dari gerbang neraka ingin mengejarnya, tetapi mereka menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka mengejarnya, Muyu masih berjarak lima meter dari mereka. Mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Sang Raja Hantu mengangkat tangannya, dan Ki Hantu yang menakutkan segera bergegas keluar dan menghantam susunan bayangan cermin. Susunan cermin bergetar hebat, tetapi tidak langsung rusak. Namun, Raja Hantu menghantam susunan cermin untuk kedua kalinya dan akhirnya menghancurkan seluruh susunan cermin. Namun, Muyu, yang berlari di depannya, sudah lama menghilang. Keterampilan yang tidak penting. Mari kita lihat kemana Anda dapat melarikan diri hari ini. 679. Raja Hantu yang akan datang benar-benar membuat Muyu merasakan tekanan yang sangat besar. Seluruh tubuh Muyu dikunci dengan kuat oleh Raja Hantu, dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak terlibat dalam kekacauan ini, tetapi dia masih memadatkan formasi begitu dekat, namun dunia terpisah dan bersiap untuk mundur setelah memblokir beberapa saat. Cepat injak batu itu. Pria misterius itu menggunakan nafas terakhirnya, dan sebuah pola formasi muncul, menghalangi telapak tangan Raja Hantu. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah ke Muyu. Dampaknya yang kuat membuat mereka berdua terbang. Pada saat ini, Muyu mengulurkan tangannya tepat waktu dan meraih sebuah batu di depannya. Pola formasi misterius muncul di batu itu, dan kekuatan sobek yang kuat datang dari batu itu. Cahaya menyilaukan melintas di langit lagi, dan kemudian sosok Muyu menghilang dalam pola formasi batu. Formasi teleportasi Ghost Lord berteriak dan menginjak batu itu. Namun, batu itu hanya berkedip dan tidak ada gerakan. Itu tidak memindahkannya. Pada saat ini, semua orang di gerbang neraka telah tiba dan menyaksikan Muyu tiba-tiba menghilang di depan mereka. Auranya juga terputus di sini, seolah-olah dia telah menguap ke udara. Cari dalam radius seribu mil. Laporkan segera kepada saya jika Anda menemukan kelainan apapun. Tuan hantu berteriak dengan marah. Ya. Semua orang di gerbang neraka berpencar dan dengan cepat melakukan pencarian karpet dengan formasi teleportasi sebagai pusatnya. Di hutan seribu mil jauhnya dari gerbang neraka, suara pola formasi yang pecah terdengar, mengguncang burung-burung yang tertidur di hutan dan membuat lubang besar di tanah. Muyu duduk di tanah, terengah-engah. Saat dia menghadapi raja hantu, yang berada di tahap crossing calamity, sarafnya tegang. Konsekuensinya tidak akan terpikirkan jika dia lebih lambat sedetik pun. Dia melihat formasi teleportasi di depannya yang telah dia hancurkan dengan tangannya sendiri dan menyeka keringatnya. Jika dia tidak menghancurkan susunan teleportasi saat dia diteleportasi ke sini, raja hantu akan menggunakan susunan teleportasi untuk datang ke sini. Susunan teleportasi ini telah dibuat oleh pria misterius itu sejak lama. Setelah Muyu meninggalkan susunan bayangan cermin, dia memerintahkan Muyu untuk datang ke sini. Untuk menerobos gerbang neraka kali ini, pria misterius itu telah menyiapkan banyak rute pelarian di tempat-tempat yang tidak mencolok di dekatnya. Jelas sekali, dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan sesederhana itu. Fakta juga membuktikan bahwa pendekatannya benar. Faktanya, jika Gui menghargai nyawanya tidak ikut campur, pria misterius itu tidak akan gagal malam ini. Kamu benar-benar siap. Kamu bahkan mengeluarkan sesuatu yang rumit seperti susunan teleportasi. Muyu tidak bisa tidak memuji. Secara umum, jarak teleportasi dari susunan teleportasi sangat terbatas. Susunan teleportasi yang melintasi dua dunia, seperti dunia dari surga tingkat ketiga ke surga tingkat kedua dari sekte danding, telah lama hilang. Saat ini, satu-satunya susunan teleportasi yang tersisa di dunia budidaya adalah susunan teleportasi jarak pendek di taman 50 mil di selatan. Jarak teleportasinya tidak jauh. Jika salah satu ujungnya hancur, susunan teleportasi tidak akan efektif. Susunan-susunan teleportasi sangat rumit. Bahkan jika Muyu ingin menggambarnya, itu akan memakan waktu setidaknya satu hari. Apalagi jarak teleportasinya tidak jauh. Terkadang lebih cepat daripada terbang langsung. Namun, keuntungan dari susunan teleportasi adalah dapat langsung memotong nafas seseorang, sehingga tidak mungkin orang lain dapat melacaknya. Meskipun seni hantu raja hantu sangat kuat, dia tidak tahu di mana menemukan Muyu dan pria misterius itu setelah kehilangan nafas. Pria misterius itu mendorong Muyu menjauh dan melompat mundur, menjauhkan dirinya dari Muyu. Namun, sepertinya dia terluka parah. Baru dua langkah dia terhuyung. Dia hanya bisa berpegangan pada pohon, membungkuk dan sedikit terengah-engah. Hei, ku mohon, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kita harus segera lari? Kata Muyu tak berdaya. Aku tidak percaya padamu, kata pria misterius itu. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membawamu keluar dari gerbang neraka, dan sebagai imbalannya, kamu tidak percaya padaku. Muyu merasa niat baiknya dianggap sebagai niat buruk. Tujuanmu tidak sederhana. Tidak dapat dipungkiri bahwa kamu akan muncul di gerbang neraka malam ini. Kamu harus mengincar jiwa untuk kembali ke hati. Yang terpenting adalah, kamu. Sebelum pria misterius itu menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba melihat sekeliling dengan waspada. Matanya tertuju pada pohon di sisi kanan. Apakah kamu tidak ingin keluar? Pria misterius itu berkata dengan tenang. Wawasan yang sangat tajam, Gui Pei Ming perlahan berjalan keluar dari balik bayangan pohon, dengan dingin menatap Muyu dan pria misterius itu. Muyu mengangkat pedang bayangan di tangannya. Dia tidak menyadari keberadaan Gui Pei Ming pada awalnya. Memikirkan kembali dengan hati-hati, ketika mereka berada di dalam susunan cermin, tidak ada jejak Gui Pei Ming di antara orang-orang di gerbang neraka. Mungkinkah orang ini sudah lama menunggu di sini? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Gui Pei Ming tertawa, 34 tahun yang lalu, meskipun kami tidak menyusulnya, tetapi orang-orang di gerbang neraka melakukan pencarian karpet. Kami mengetahui jejak susunan transmisi di sini. Apa menurutmu aku tidak tahu kalau dia menunggumu di sini? 34 tahun yang lalu, pria misterius itu tidak mengerti apa yang dikatakan Gui Siming, tapi Muyu mengerti. Pantas saja Gui Pei Ming tidak pergi ke susunan cermin bersama orang lain di gerbang neraka, karena dia mengira pria misterius itu akan datang ke sini melalui susunan transmisi. Muyu melihat sekeliling dengan waspada. Jika Gui Pei Ming muncul di sini, maka orang-orang di gerbang neraka kemungkinan besar akan menyusulnya. Tapi sekelilingnya sunyi, hanya suara angin bertiup melalui dedaunan, dan Muyu tidak menemukan jejak orang-orang di gerbang neraka. Tidak perlu melihat, ini hanya aku. Gui Pei Ming berkata dengan lemah. Muyu mendengus, kamu ingin berurusan denganku dan senior ini sendirian. Pria misterius itu memegang bagasi dan mundur selangkah. Dia tidak mempercayai kedua orang ini. Sekarang orang yang menyembunyikan kepalanya tetapi memperlihatkan ekornya sudah terluka parah, aku sendiri sudah cukup untuk menghadapinya. Ini akan menyelamatkanku dari kesulitan menjelaskan berbagai hal kepada bangsaku sendiri, kata Gui Si Ming. Gui Pei Ming, untuk menjebak pria misterius itu, bahkan membunuh rakyatnya sendiri. Jika dia membawa Raja Hantu ke sini saat ini, dia masih perlu menjelaskan banyak hal, dan itu akan membuang banyak waktu, jadi untuk menyelamatkan masalah, Gui Pei Ming memilih datang ke sini sendirian. Di dunia kultivasi, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan susunan sekuat itu, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang telah mencapai tahap kendaraan hebat. Awalnya, kami mengira itu adalah Arai Heavenly Dao, Deadwood Evergreen, Xiebulao, Sword Shadow, Chen Feng, atau Patu Afuji dari Azure Mountain. Namun, Xiebulao, Sword Shadow, dan Chen Feng tidak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, kita semua tahu tentang teknik susunan Deadwood Evergreen dan Arai Heavenly Dao. Patu Afuji sudah meninggal. Gerbang neraka telah mencari selama bertahun-tahun, tetapi kami belum pernah menemukan ahli dengan kemampuan, guntur debu, yang membuat saya sangat penasaran. Gui Pei Ming memandang pria misterius itu, mencoba menemukan sesuatu darinya, tetapi pria misterius itu menyembunyikan auranya dengan sangat baik, dan tidak menyerahkan diri. Gui Pei Ming berkata kepada Muyu, kamu datang ke sini untuk mencari tahu identitas orang ini, jadi mengapa kita harus bertarung sampai mati? Dia bukan tandingan kita sekarang, kan? Kamu tidak salah. Muyu mengakui bahwa berkelahi dan membunuh itu sangat melelahkan. Meskipun ia memiliki aura kematian yang murni dan guntur dan kilat yang sombong, budidaya Gui Pei Ming tidak lemah untuk dikirim dalam misi ini. Pria misterius itu terengah-engah dan menatap Muyu, kamu benar-benar bersekongkol dengan orang-orang dari gerbang neraka. Dia mundur selangkah lagi, dan auranya menjadi semakin lemah. Muyu menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan perlahan berdiri di depan pria misterius itu, dan berkata dengan tenang, tapi aku harus melindungi identitasnya. Pria misterius itu sedikit terkejut, dia tidak menyangka Muyu akan mengatakan hal seperti itu. Mata Gui Pei Ming menjadi gelap, Muyu, jika kamu tidak setuju, aku akan memanggil Raja Hantu ke sini. Meskipun akan sulit untuk menjelaskannya, saya yakin saya bisa pergi. Sedangkan untukmu, aku tidak begitu yakin. Jika orang-orang di ruang dan waktu ini dibunuh oleh kami, mereka tidak benar-benar mati, tetapi jika Anda dibunuh oleh orang-orang di ruang dan waktu ini, Anda tidak akan bisa hidup. Muyu mendengus, kamu tidak perlu menakutiku, biarkan aku berpikir, kamu mengatakan bahwa terlalu merepotkan untuk menjelaskannya kepada Raja Hantu, aku khawatir kamu tidak yakin bisa menjelaskannya dengan jelas. Anda tahu bahwa Raja Hantu 34 tahun yang lalu tidak akan mempercayai penjelasan seperti ini, akhir Anda tidak akan lebih baik dari saya. Gui Pei Ming tidak marah ketika Muyu menunjukkan kebenarannya. Muyu benar, pengembalian jiwa sangat penting, bahkan di gerbang raka, hanya sedikit orang yang tahu seperti apa bentuknya. Raja Hantu, demi keselamatan jiwa kembali, pasti akan membunuh Gui Pei Ming yang tidak diketahui asalnya, dan tidak akan membiarkan berita jiwa kembali ke hati menyebar. Sayang sekali, saya pikir kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai seperti sebelumnya. Tampaknya pertarungan tidak bisa dihindari. Kapak panjang berwarna merah darah muncul di tangan Gui Pei Ming. Benar-benar tidak tahu malu, setiap kali kita bekerja sama, kita menjadi bermusuhan. Bekerja sama dengan Jepang selalu bukanlah hal yang baik, kata Long Teng. Jika kita bertarung di sini, kita pasti akan menarik Raja Hantu, apakah kamu ingin mati? Kata Muyu. Aku merasa peluangku untuk bertahan hidup di tangan Raja Hantu lebih tinggi daripada peluangmu. Gui Pei Ming mencibir. Kapak panjang berwarna merah darah dan pedang bayangan mengeluarkan cahaya dingin di udara, dan seluruh hutan menjadi sunyi. Pola formasi dengan padat memanjat ke seluruh cabang, dan bergegas menuju Gui Pei Ming, garis depan Winsun menyapu. Gui Pei Ming sudah bersiap, kapak panjang berwarna merah darah ditebang, hantu suramki menarik jurang yang dalam di tanah. Pola formasi Muyu tidak dapat melewati jurang ini. Keduanya berusaha mengendalikan kekuatan roh mereka, untuk menghindari menarik orang-orang dari gerbang neraka. Tetapi pada saat ini, kekuatan jahat yang aneh tiba-tiba datang dari belakang Muyu. Muyu menoleh untuk melihat, tetapi menemukan bahwa tangan pria misterius itu sekali lagi diselimuti cahaya hitam, dan pada saat ini, kekuatan soul returning sangat luar biasa. Tidak stabil, seolah ingin membuka segel yang dipasang oleh pria misterius itu. Kekuatan jahat yang aneh ini memaksa Muyu dan Gui Pei Ming mundur, dan bahkan pria misterius itu pun terlempar. Tidak baik, hentikan kebocoran kekuatan ini. Cepat, teriak Gui Pei Ming. Kapak panjang berwarna merah darahnya telah mengeluarkan kih hantu yang lebat, dan langsung memenuhi langit di atas seluruh hutan. Muyu tidak ragu-ragu, pola formasi bergegas keluar, menutupi di atas kih hantu. Kekuatan jahat yang aneh ini sepertinya mampu menggoyahkan pikiran seseorang. Muyu sebenarnya memiliki keinginan haus darah di hadapannya. Membunuh? Tidak. Tidak sekarang. Muyu memaksakan dirinya untuk bangun, hatinya sangat ketakutan, dia hampir tersesat dalam kekuatan jahat ini. Pria misterius itu memaksa dirinya untuk mengambil napas dalam-dalam saat tanda di tangannya terus melonjak ke jiwa kembali ke hati. Dia mencoba yang terbaik untuk menyegel jiwa kembali ke hati. Segera, jiwa kembali ke hati kembali stabil. Namun pria misterius itu sepertinya tidak bisa bertahan, luka di tubuhnya berangsur-angsur memburuk, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. 680. Ketika Muyu dan Gui Siming melihat kemunculan pria misterius itu, mereka berdua sangat terkejut. Luar biasa, luar biasa, Anda sebenarnya berhasil menipu kami semua dari gerbang neraka. Wajah Gui Siming sangat muram. Dia menatap penampakan pria misterius itu, lalu melihat jiwa kembali di depan pria misterius itu dan mendengus dingin. Cahaya hitam pekat pada jiwa yang kembali di depannya telah menghilang, menampakkan penampilan aslinya. Itu adalah pilar berwarna merah darah yang aneh. Saat cahaya hitam menghilang, panjangnya sudah menjadi 2 meter dan setebal pergelangan tangan seseorang. Pola-pola aneh terukir di atasnya, dan sepertinya darah segar mengalir di dalamnya, berdeguk dan berkeliaran. Sebuah cahaya melintas di benak Muyu. Dia sebenarnya pernah melihat pilar ini sebelumnya. Adapun orang yang tergeletak di tanah, Muyu bahkan lebih terkejut. Bagaimana bisa itu ayah Deadwood? Seru Muyu. Pria misterius ini sebenarnya adalah Deadwood Evergreen muda. Saat ini, napasnya sangat kacau. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati saat dia terbaring di tanah. Hati Muyu dipenuhi dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena dia ingat Deadwood Daddy masih gagap saat ini. Namun, cara dia berbicara tadi jelas sangat halus. Selain itu, kemampuan domain yang dipahami Deadwood Daddy adalah, tidak ada cara untuk bertahan hidup, dan bukan, debu guntur. Apa yang sedang terjadi? Gui Siming mengalihkan pandangannya ke Muyu dan berkata dengan dingin, sepertinya aku sudah tahu keberadaan jiwa yang kembali di hadapanku, bukan? Dari sudut pandang Gui Siming, setelah 34 tahun, Deadwood Evergreen mati di tangan penegak istana tiga kali lipat. Semua barang miliknya ada di tangan Muyu. Tentu saja, jiwa yang kembali di depannya juga ada di sana. Hati Muyu sedang kacau. Bagaimana dia bisa tahu bahwa jiwa kembali di hadapannya, yang telah lama diacari dengan susah payah, sebenarnya adalah pilar yang dia lihat saat pertama kali memasuki lembah kayu mati. Pada saat itu, Muyu ingin meninggalkan lembah setelah melewati mirror image Array. Namun, dia dengan paksa dilempar ke kedalaman lembah oleh Deadwood. Setelah itu, dia melihat pilar jahat ini. Saat itu, pilar ini sudah cukup membangkitkan haus darahnya. Suai kecillah yang membangunkan Muyu. Pilar jahat ini akan membuat siapapun yang mendekatinya haus akan darah, dan mendorong orang untuk mengorbankan darahnya sendiri untuk itu. Saat itu, Muyu juga melihat dua mayat kering di tanah yang sudah kehabisan darah. Tanpa terkecuali, keduanya memegang erat pilar tersebut. Tetapi pada saat itu, dia tidak mengetahui bahwa pilar ini adalah jiwa yang kembali di depannya. Yang terpenting, pilar ini bukan salah satu barang yang kumu berikan kepada Muyu. Seolah-olah kumu sengaja menyembunyikannya, dan dia tidak memberitahu Muyu di mana itu disembunyikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Muyu merasa sangat gelisah. Gerbang neraka sangat mementingkan jiwa kembali di depan gerbang neraka. Banyak orang di gerbang neraka hanya mendengar tentang jiwa kembali di depan mereka, tetapi tidak tahu seperti apa jiwa kembali di depan mereka. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di dunia budidaya yang mengetahuinya. Jika Muyu tahu apa itu Sol Returning di depannya sejak awal, dia tidak perlu terlalu bermasalah. Gui Siming menyingkirkan kapak berwarna merah darah dan mencibir, misiku selesai. Aku akan menunggumu di segel reinkarnasi. Jika kamu berakal sehat, kamu harus tahu bahwa jiwa kembali di depanmu bukanlah sesuatu yang dapat kamu miliki. Gui Siming berbalik dan pergi. Dia secara alami tidak akan memilih untuk mendekati Muyu di sini. Karena mereka sekarang sudah 34 tahun yang lalu. Jika mereka ditemukan oleh Raja Hantu saat ini, Muyu dan Gui Siming tidak akan bisa melarikan diri. Dan Muyu tentu saja harus meninggalkan ruang waktu ini. Selama Muyu meninggalkan ruang waktu ini dan kembali ke segel reinkarnasi, itu akan menjadi waktu terbaik bagi Gui Siming untuk bergerak. Selain itu, setelah Muyu meninggalkan ruang waktu ini, dia masih berada di Pulau Iblis. Gerbang neraka telah merencanakan untuk menyerang jiwa Pulau Iblis. Di pulau itu, tidak hanya ada Gui Siming, tapi juga Gui Siming. Saat itu, Muyu juga merupakan kura-kura di dalam toples. Gui Siming tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Muyu di sini. Longteng melompat ke bahu Muyu dan bertanya, Muyu, apa yang kita lakukan sekarang? Langsung meninggalkan ruang waktu ini. Cara meninggalkan ruang waktu ini sangat sederhana. Kembalilah ke tempat asalmu. Muyu menggelengkan kepalanya, sekarang bukan waktunya. Aku tidak tahu di mana ayah menyembunyikan jiwa yang kembali. Dia tidak perlu peduli dengan pohon mati yang tergeletak di tanah karena selama dia meninggalkan ruang waktu ini, semua yang ada di sini akan kembali ke keadaan semula. Deadwood Daddy akan dengan lancar mendapatkan jiwa pengembalian jiwa dan meninggalkan gerbang neraka, dan tidak berakhir seperti ini. Namun, Muyu masih memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, mengapa ayah Deadwood berada di panggung Daceng? Bagaimana domainnya menjadi, Guntur Debu? Terutama Muyu, dia pasti tahu di mana Deadwood Daddy menyembunyikan jiwa pengembalian jiwa di masa depan. Apakah menurutmu kita bisa membawa jiwa pengembalian jiwa ini kembali ke saman kita? Longteng bertanya dengan rasa ingin tahu. Cacing tanah besar, kenapa kamu begitu bodoh? Tentu saja tidak, kecuali kenangan di benak kita, tidak ada masa lalu yang bisa dibawa kembali ke ruang waktu kita. Secara otomatis akan hilang dalam perjalanan kembali. Jika tidak, hantu akan mengambilnya. Kata Suai Kecil sambil menjulurkan kepalanya keluar. Suai Kecil, apakah kamu sudah mencernaki hantu orang Jepang? Muyu menyentuh kepala Suai Kecil. Untungnya, saya sakit perut. Saya tidak akan makan makanan seperti ini di masa depan. Suai Kecil menggoyangkan ekornya kuat-kuat. Baru saja, dia menelan jarum tengkorak perak crossing calamity stage, yang membuatnya putus asa untuk sementara waktu. Namun, pria ini memiliki kulit yang tebal dan nafsu makan yang baik. Dia kebal terhadap segala jenis racun dan pandai mencerna. Bagaimana jika kita menggunakan kekuatan jiwa pengembalian jiwa ini untuk membangkitkan ayah dalam formasi penstabil jiwa? Muyu bertanya. Kamu akan tetap mati meskipun kamu dibangkitkan. Satu-satunya hal yang dapat diambil dari masa lalu adalah kenangan yang telah kita lihat. Tidak ada hal lain yang dapat diambil, termasuk kekuatan apapun dari masa lalu. Energi spiritual yang kamu serap di sini juga akan hilang. Muyu sedikit kecewa, tapi itu juga sesuai harapannya. Dia membawa Deadwood di punggungnya dan dengan hati-hati menggulung jiwa yang mengembalikan jiwa ke hati di tanah. Jiwa yang mengembalikan jiwa ke hati sangat ringan, seperti bulu. Kekuatan jahat aneh itu saat ini sedang ditekan oleh pola formasi, jadi tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Bulan di langit sangat terang, tidak seperti bulan darah yang terlihat di gerbang neraka. Angin malam membuat dedaunan berdesir, dan kedua sosok itu telah menghilang ke dalam hutan. Sinar matahari pertama menyinari tubuh Deadwood, membangunkannya dari koma. Dia membuka matanya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia ingin berdiri, tetapi rasa sakit datang dari tubuhnya, membuatnya tidak mampu berdiri. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur kayu. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan terkejut saat menemukan ada gemericik sungai di sampingnya. Ada pohon poplar di atas kepalanya, dan samar-samar dia bisa melihat sedikit sinar matahari yang menembus pepohonan. Adegan seperti ini membuat Deadwood agak bingung. Dia ingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan tadi malam dan ingin mencari jiwa yang mengembalikan jiwa ke hati. Namun, jiwa yang mengembalikan jiwa ke hati berdiri di sampingnya, dan terdengar juga suara dengkuran samar. Siaosuai terbaring di tanah. Siaosuai merentangkan keempat anggota tubuhnya dan berbicara dalam tidurnya dari waktu ke waktu. Dia bahkan menggaruk perutnya dan tertawa bodoh, seolah sedang memimpikannya sesuatu yang enak. Bagus, kamu sudah bangun. Muyu melompat turun dari cabang di atas Siaosuai dan hampir menginjak Siaosuai. Orang ini bisa jatuh dari pohon ke tanah saat tidur di malam hari tanpa kaget saat bangun. Sungguh mengagumkan. Sudah kubilang, aku tidak percaya padamu, kata Deadwood dingin. Muyu menyentuh hidungnya dan membungku untuk memeluk Siaosuai. Pantas saja Deadwood yang menyembunyikan identitasnya tadi malam tidak mempercayainya saat melihatnya. Kalau dipikir-pikir, itu karena dia tidak sengaja mengintip ke arah pemandian Miaoyuan. Mengenai masalah periyuan, aku benar-benar tidak bersalah. Muyu merentangkan tangannya tanpa daya. Faktanya, jika dia lebih dekat ke Deadwood setelah melakukan perjalanan melintasi waktu, dia pasti akan melihat Deadwood pada pandangan pertama. Kamu punya motif tersembunyi dan kamu berani mengatakan kamu tidak bersalah ketika kamu melakukan kesalahan. Deadwood tampak sangat marah. Aku menyelamatkanmu tadi malam. Bukankah itu cukup bukti? Aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Muyu membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Meski dicekik oleh ayahnya, ia merasa sangat dekat dengannya karena watak ayahnya yang seperti ini. Sangat sulit untuk membuat pria keras kepala ini mengatakan hal yang baik. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Muyu duduk di atas batu di sebelahnya dan berkata tanpa daya. Itu tidak mungkin, kata Deadwood singkat. Awalnya, dia mengira setelah dia bertransmigrasi kembali, dia akan bisa rukun dengan ayahnya dan bertengkar dengannya. Tapi sekarang, dia diperlakukan sebagai sampah keji oleh ayahnya. Muyu berkedip. Ayahku juga suka memarahiku. Tongkat yang bengkok akan mempunyai bayangan yang bengkok. Ayahmu juga bukan orang baik, kata kayu mati dengan dingin. Dragonfin melompat ke bahu Muyu dan tertawa. Ayah, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Bisakah kita mengatakan yang sebenarnya padanya? Kalau tidak, aku tidak tahan dia memarahi dirinya sendiri seperti ini. Muyu juga merasa bersalah. Dia segera terbatuk dan berkata, Elder Deadwood, lebih baik kamu tidak memarahi ayahku. Dalam arti tertentu, itu tidak baik bagimu. Apakah kamu mengancamku? Deadwood mendengus dingin. Itu bukan ancaman, itu bukan ancaman. Bagaimana mengatakannya? Muyu tertawa datar. Deadwood berdiri dengan susah payah. Dia menyentuh dadanya dan menemukan bahwa luka yang disebabkan oleh Raja Hantu tadi malam telah benar-benar sembuh. Dia mengerutkan kening dan menatap Muyu. Tidak perlu berterima kasih padaku, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyembuhkan luka luarmu tadi malam, tapi kamu masih perlu berbaring sebentar untuk pulih sepenuhnya, kata Muyu cepat. Deadwood terluka parah tadi malam. Goski telah berkeliaran di meridiannya, mengganggu pernapasannya. Muyu juga mengetahui tadi malam bahwa pemahamannya tentang budidaya ayah kayu mati selalu salah. Ayahnya sama sekali bukan seorang kultifator pada tahap sintesis bentuk, dan dia juga tidak memahami, tidak ada kehidupan dalam keputusasaan pada tahap sintesis bentuk. Kultifasinya telah lama mencapai tahap Great Ascension. Deadwood awalnya adalah pemurni racun. Ketika Muyu melihatnya beberapa hari yang lalu, racun di tubuhnya tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Pada saat itu, Muyu juga salah mengira bahwa budidaya ayah kayu mati hanya pada tahap sintesis bentuk, namun kenyataannya tidak sama sekali. Hanya karena dia terluka oleh jiwa yang mentransfer ke jantung tadi malam, racunnya menjadi tidak terkendali dan memasuki meridiannya. Itu bercampur dengan energi spiritualnya dan perlahan-lahan mengikis tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menjadi semakin buruk. Budidayanya juga terus menurun. Ketika dia bertemu Muyu untuk pertama kalinya 34 tahun kemudian, budidaya Deadwood hanya pada tahap sintesis bentuk pada saat itu. Deadwood menatap Muyu dengan dingin, aku tidak akan berterima kasih. Muyu menyentuh hidungnya, meminta penghinaan, oke, menurutku itu cinta tak berbalas. Deadwood melambat dan berdiri dengan bantuan tempat tidur. Dia mengambil soul transferens, tetapi setelah mengambil dua langkah, dia tidak bisa bernapas lagi. Kakinya miring dan dia terjatuh kembali. Pria yang tidak tahu malu. Muyu buru-buru pergi untuk mendukungnya. Ah, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku. Deadwood dengan marah ingin mendorong Muyu menjauh. Oke, oke, apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Tidakkah kamu ingin bertanya padaku tentang rahasiaku? Misalnya, mengapa saya mengetahui teknik racun dan formasi? Saya tidak mau. Terima kasih telah menonton!